Mas Doni siap, Mas Doni. Oke, siapa? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, seluruh semuanya? Alhamdulillah, amin. Oke, Alhamdulillah ya. Ya, pada kesempatan hari ini, untuk kesekian kalinya, kesembilan kalinya, Alhamdulillah ini. Dari rumah BUMN Purbalingga, sekali lagi, untuk di bulan September ini, berarti untuk yang keempat kalinya, kita akan mengadakan training online mengenai bagaimana ekspor online yang mudah dengan menggunakan, hanya dengan menggunakan Facebook Marketplace. Oke, baik teman-teman sekalian. Bagi yang sudah siap menerima training online hari ini, silakan raise hand coba. Saya ingin tahu coba. Siapa yang hari ini sudah online, dan sudah siap untuk menerima training online hari ini? Raise hand saja, silakan. Oke, terima kasih. Sudah 32 partisipan yang sudah mengikuti kegiatan kita kali ini. Untuk kesempatan kali ini, kita akan didampingi sekali lagi oleh Mas Doni Wahono Anur. Beliau adalah provokator UKM mendunia. Itu di belakangnya sudah kelihatan ya. Jadi kalau di Facebook, di IG, silakan hashtag UKM mendunia, maka insya Allah dari Mas Doni Wahono Anur juga sudah akan kelihatan di sana. Bagi teman-teman sekalian, review sebentar. Bagi teman-teman sekalian yang kemarin mengikuti training kita kali ini, bahwa yang namanya ekspor online, itu bisa insya Allah bisa dilakukan dengan mudah. Jadi kemarin sudah kita bahas, bahwa ekspor online bagi UMKM, itu bisa kita lakukan mulai dari satu pichis, atau mulai dari satu kilogram. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang mau ekspor, itu tidak perlu khawatir mengenai jumlah kuantiti, atau kuantitas yang nanti akan diekspor. Jadi tidak harus banyak, tidak harus satu kontainer, kayak gitu ya. Jadi kemarin sudah dibahas, apa saja yang biasa menjadi momok, menjadi momok bagi UMKM untuk ekspor. Insya Allah kemarin sudah dibahas. Dan pada hari ini, kita akan membahas secara teknis. Kita akan membahas secara teknis bagaimana secara teknis ekspor online itu yang paling mudah tentunya. Oke, bagi teman-teman sekalian, yang sudah mempunyai Facebook siapa? Teman-teman, ada enggak yang sudah mempunyai Facebook? Atau yang tidak mempunyai Facebook sudah? Yang tidak mempunyai Facebook? Karena kita, untuk kali ini, kita akan melakukan ekspor online hanya dengan menggunakan Facebook. Dan sekedar untuk diketahui oleh teman-teman sekalian, bahwa Facebook sudah mempunyai fitur yang namanya Facebook Marketplace. Jadi bagi teman-teman sekalian, yang belum tahu ada fitur Marketplace di Facebook, silakan bisa dicek di Facebooknya. Bisa menggunakan Android Anda, bisa menggunakan Android teman-teman, maupun bisa juga menggunakan laptop atau PC-nya teman-teman, komputer teman-teman. Jadi nanti bisa ditunjukkan oleh Mas Doni nanti, bagaimana Facebook Marketplace, kita bisa mengekspor menggunakan Facebook Marketplace tentunya gratis. Jadi tanpa biaya di sana. Jadi memang untuk memunculkan itu pun nanti akan diterangkan juga oleh Facebook, oleh Mas Doni Wahono Anur. Baik, Alhamdulillah sudah 38 peserta. Dan sebelum kita mulai, kita seperti biasa, bahwa di rumah BUMN, kali ini di Purbalingga, itu juga kali ini untuk training kita kali ini, kita seperti biasa ya, ada tiga door press ya. Tiga door, door itu pintu, press itu harga. Ada tiga harga, harga pintu. Yang akan kita berikan kepada teman-teman semuanya ya. Seperti biasa, yang pertama adalah foto kontes. Jadi silakan teman-teman, silakan teman-teman sekalian, untuk bisa memfoto diri teman-teman sekalian, saat melakukan training online ini ya. Saat mendengarkan atau melihat training online ini, sambil melakukan apa ya, silakan dipoto, kemudian dikirinkan ke nomor WA-nya Mas Imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, bagi penanya yang terbaik. Jadi silakan, kami berikan kesempatan seluas-luasnya, untuk bisa bertanya, melalui chat zoom yang ada di samping, atau di atas atau di bawah HP Android-nya teman-teman sekalian, silakan untuk bisa digunakan fitur chat-nya, dan silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa dengan format nama, lokasi, dan pertanyaannya apa. Kemudian yang ketiga adalah, doorpress-nya merupakan yang tercepat dalam menjawab pertanyaan atau quiz. Oke, tanpa mengurangi waktu lagi, kita mulai saja, training online kita katul ini, yaitu bagaimana kita ekspor online, yang mudah hanya dengan menggunakan Facebook Marketplace, bersama Mas Doni Wahono Anur. Ya, teman-teman, teman-teman semuanya. Silakan Mas Doni. Siap, siap, siap. Oke, selamat pagi teman-teman, OMKM seluruh Indonesia Raya, terima kasih Pak Bas, Mas Simam, pagi ini saya diundang lagi untuk mengisi acara training online pagi ini bersama rumah BUMN Purbalingga. Semoga yang kita pelajari bareng-bareng ini nanti sudah bisa dipraktekkan, artinya realisasi dari ekspor mudah untuk mulai dari personal ekspor, aktif itu sudah mulai dijalankan. Harusnya, harusnya kalau kemarin pasertanya hampir sampai dengan 100 orang, yang ikut di season pertama, season kedua ini harusnya sama. Kenapa yang sudah ikut yang di season pertama kemarin, yang sudah di season pertama kemarin, sayang kalau nggak ikut yang season kedua ini. Kalau yang baru ikut season kedua juga nggak apa-apa sih, sudah bisa langsung. Cuma lebih lengkap lagi ketika dua potongan terpisah terjadikan satu. Kayak tulang rusuk tercipta gitu kan Pak ya. Kayak puzzle ya. Jadi ini kita, hari ini saya akan lebih banyak praktek sebenarnya ya. Sebenarnya praktek mudah. Jadi teman-teman yang sudah ada laptop, boleh, mohon gue silahkan lanjutkan laptopnya. Kalau yang belum punya, yang nggak ada laptop juga kita akan pakai handphone juga bisa untuk memakai metode termudah bagaimana kita bisa menjalankan ekspor mudah gitu ya. Oke, untuk yang belum di-mute, tolong di-mute ya untuk mic-nya. Jadi nanti biar tidak itu. Oke. Nah, kita langsung mulai aja. Saya akan buka slide show saya. Saya akan buka slide show saya. Sudah kelihatan semua ya? Sudah kelihatan semua. Oke, suara saya juga jelas ya? Kalau ada yang nggak jelas nanti langsung di-inform aja ke moderator atau ke saya juga nggak apa-apa, di-notice aja. Nah. Nah, ini ya. Jadi kita akan melanjutkan, kalau kemarin sudah kita bahas apa saja yang menjadi kendala teman-teman ketika kita ngomong ekspor gitu ya. Sudah kita bahas ada tujuh. Ada tujuh kendala. Mulai dari regulasi negara asal, regulasi negara tujuan, ijin ekspor sampai dengan produk. Produk, ini sudah kita bahas semua, sudah kita stempel, dan nggak akan jadi permasalahan buat Anda. Lalu, bagaimana cara menjualnya, pengirimannya apa, terus cara bertanggungannya seperti apa gitu kan, sudah kita bahas juga. Nah, yang ketinggalan kemarin ada satu adalah cara menjualnya. Cara menjual. Cara menjual ada di nomor tujuh. Ada nomor tujuh kemarin yang kita bahas di sini. Cara jual ke luar negeri. Nah, cara jualan termudah ke luar negeri, yang termudah, termurah, tercepat, itu seperti apa, itu yang akan kita bahas dalam rangkaian satu jam ke depan. Jadi, kita akan bahas gimana cara menjual termudah. Kalau kemarin sudah kita ajarkan, bagaimana ketika nanti ada transaksi, akun apa yang disiapkan, Anda harus punya akun PayPal, akun pembayaran, dan sebagainya. Sekarang lebih banyak ke cara penjualannya. Dengan kondisi saat sekarang ini, kondisi sekarang ini itu, kita lebih diuntungkan. Kenapa? Karena satu, era industri 4.0 sudah mulai dikenal banyak orang. Orang mau nggak mau, suka nggak suka, sudah dipaksa untuk kenal yang namanya digital system. Apalagi dengan kondisi pandemi saat sekarang ini, mau nggak mau, ketika kita ngomong berjualan dan sebagainya, biasanya kita offline dan sebagainya, sekarang lebih banyak melakukan aktivitas online. Yang dulu nggak bisa, sekarang dipaksa untuk jadi bisa. Sehingga ada keuntungannya juga. Segala sesuatunya pasti ada hikmah di baliknya. Nah, sekarang hikmahnya adalah Anda yang sebelumnya nggak aware dengan cara jualan yang mudah, gampang, bisa dilakukan dimanapun itu, sekarang jadi aware. Ketika sudah jadi aware, tinggal cara menjualnya. Nah, kalau selama ini Anda masih berjualannya, yang ada di skalanya adalah lokal, dan sebagainya, kita coba cari skalanya yang lebih besar. Target marketnya kita luaskan. Kenapa? Seperti ini. Let's say ada kejadian seperti ini, kejadian pandemi sekarang seperti ini, di negara kita, daya beli masyarakatnya atau daya beli person to person-nya adalah berkurang. Misal seperti itu ya. Kalau kita mainnya hanya di pasar lokal, waduh, susah gitu kan. Tetapi kalau kita punya alternatif menjual dengan negara lain dan sebagainya, ketika satu pasar tidak bisa kita masukin, pasar yang lainnya masih terbuka lebar. Pasar yang lainnya masih terbuka lebar. Kenapa? Daya recovery masing-masing negara, masing-masing masyarakat juga berbeda-beda. Mungkin saat sekarang Indonesia lagi sibuk untuk ngurusin pandemi gitu kan, nggak sempat untuk kepikiran belanja dan sebagainya. Ternyata di negara lain nggak juga. Orang Singapura, orang Malaysia, orang USA, atau orang UK gitu, belum tentu juga mereka merasakan hal yang sama. Jadi ketika satu pasar sudah jenuh dan sebagainya, kita bisa berpindah ke pasar yang lainnya. Nah, di era saat sekarang ini, ini sangat mudah. Kalau dulu kita mau jualan ke luar negeri, gimana caranya ya? Harus ikut pameran, harus ke luar negeri dan sebagainya. Butuh biaya berapa? Butuh berapa lama? Dan sebagainya. Itu yang jadi alasan kenapa teman-teman juga mungkin belum pernah kepikiran bagaimana ada beristirah atau terobosan baru untuk berjualan paling mudah. Nah, dengan era jenis saat sekarang ini, itu sudah sangat mudah. Kenapa? Dari tempat dimanapun Anda berada, asal ada listrik, asal ada internet, Anda bisa berjualan ke seluruh dunia, kemanapun. Itunya mengajaknya bilang bahwa ekspor itu mudah, mudahnya di sana gitu ya. Nah, orang-orang sekarang ini, sekarang ini, mau nggak mau yang biasanya adalah belanjanya adalah offline, ke mall, ke tempat belanja dan sebagainya, sekarang di era saat sekarang ini, mau nggak mau, online itu jadi favorit, jadi idola. Kalau dulu datanya adalah, kenapa sih sebenarnya orang itu beli online? Satu, karena harganya kompetitif. Banyak pemain yang jual di sana, harganya bisa bersaing, mana yang bisa memberikan servis terbaik, itu akan menang gitu kan. Terus mereka nyaman nih, kalau mereka berbelanja online, mereka tuh lebih nyaman. Kenapa? Karena nggak harus berdesak-desakan, nggak harus kena macet, nggak harus kena obsteklatorin tangan apapun, tapi mereka bisa berbelanja sambil tujuran, sambil lihat TV, sambil lihat Netflix, lihat YouTube, dan sebagainya. Mereka merasa lebih nyaman gitu kan. Makanya, kenapa yang selama ini belum berjualan online, yuk kita pindah nih, ada salah satu alternatif yang bisa kita memiliki online. Orang jualan, apa orang beli di online, yang rata-rata dibeli apa sih? Kalau based on data, dari ACMA ini, ada seperti ini ya, jadi ada department and variety store, ini banyak ya, kayak kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kayak gitu. Terus ada grocery, makanan dan minuman, ada semuanya lah, ada semuanya, cuma punya porsi masing-masing. Jadi, ketika kita ngomong seperti ini, berarti produk Anda, produk UMKM, juga nggak ada masalah ketika kita ngomong dipasarkan dengan metode online. Kenapa? Karena sudah menyingkat jarak dan waktu, kalau kita ngomong online. Ini adalah data, kenapa mereka lebih suka untuk berjualan online. Nah, jualan online. Nah, kita riset dulu nih, kalau saya mau jualan online, jualannya di mana sih, yang paling gampang, dan sebagainya, gitu kan. Jualannya di mana. Adalah salah satu tool yang bisa membantu Anda untuk menerjemahkan, sehingga nanti ketika Anda itu bukan jadi Rambo, tapi Anda bisa jadi Robin Hood, jadi ketika berjualan, anak panahnya dilepaskan tepat kesasaran, gitu ya. Based on data Januari 2019, itu adalah kalau orang belanja online, ini data dari Hotsuite, website yang dituju adalah ketika mereka mencari pencarian apapun, ini adalah kita ngomong di Indonesia, mereka adalah bukanya di google.com. Google.com. Ini ada beberapa tempat yang kita notice akan kita jadikan tempat sasaran untuk nanti kita jualnya di mana. Ada google.com, ada google.co.id, ada facebook.com, ada youtube.com. Yaudah, kita ambil aja 4 atau 5 terbesar di atas lah. Yang bawah-bawah, effort kita terlalu banyak, tersebar, nanti baurannya terlalu bermacam-macam. Kita ambil ranking 1 sampai dengan 5 aja lah. Di sana. Jadi ada kita ngomong google, kita ngomong facebook, kita ngomong youtube. Ini adalah data 2019. Kalau berdasarkan Alexa, Alexa itu adalah ranking yang di mata google, orang unjungnya apa sih? Tetap ada google, ada youtube, di sini. Kalau data ini saya tarik menjadi data yang di 2020, 2020 saya coba share di screen yang 2020. Oke, 2020. Nah, ini ada data 2020 ya. 2020, ini ada, kalau kita ngomong kita lihat dulu di dunia. Oke, kita lihat di sini. social platform yang di tahun 2020, nomor satu ternyata adalah facebook. Facebook, terus ada youtube, ada whatsapp, messenger, ada instagram. Nah, dari, 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 dari social platform yang saya sebutin tadi, apakah Anda sudah bermain di sana? Apakah Anda sudah bermain di facebook, sudah bermain di youtube, di whatsapp, dan sebagainya? Nah, kalau Anda masih belum, ini adalah data, ini adalah data, data yang diambil update di 2020, ya, sampai dengan awal tahun 2020, adalah datanya ini. Jadi, kalau kita mau ngejual, jualannya di mana, dan sebagainya, ya, ini adalah social media ya, based on social media platform. Ya, biasanya mungkin akan berbeda dengan, dengan data di Indonesia, gitu ya. Ini adalah ketika kita pakai ngomong messenger nih, jualan, kalau kita closing media yang kita pakai, buat promo adalah yang tadi, closingnya di sini biasanya adalah, based on messenger. Orang-orang yang ada di, di belahan dunia seperti ini, ini paling banyak mereka menggunakan adalah, whatsapp. Ya, jadi kalau Anda sudah berjualan, dan closingnya lewat whatsapp, memang, mayoritas sampai seterusnya menggunakan whatsapp. Dan yang kedua adalah, facebook messenger. Di sini, facebook messenger. Nah, ketika kita kolaborasikan dua itu, kita sudah ketemu nih, sudah ketemu media-media yang akan kita pakai, ya, terus messengernya sudah ketemu yang akan kita pakai, ya. Saya akan berbagi clue-clue dulu di awal, ya, clue-clue di awal, apa yang akan kita pergunakan, sebelum kita terjun, menggunakan apa yang akan diambil, gitu ya. Nah, ini aplikasinya ya, whatsapp messenger, facebook messenger. Di sini. Lalu ada pula data, kalau kita ngomong ini adalah dunia dulu, ini adalah Indonesia. Ya, ada grafik yang bisa saya tampilkan di sini, oke, mereka pakai apa aja sih di sini, sama ya, nomor satu tetap dipakai adalah Google, YouTube, Facebook. Ya, clue-nya tiga, Google, YouTube, Facebook. Sudahkah Anda melakukan penjualan, penjualan di sana, ketika Anda belum, setelah ini, Anda harus melakukan penjualan di, yang saya sebutin tadi, clue-nya sudah didapat, tuh. Kalau Anda sudah mau, sudah dapat clue yang ada di sana, kita akan lanjutkan lagi, bagaimana jualan di media-media itu. Sekarang saya lanjut lagi ke presentasi saya. saya dulu sudah pernah melakukan penjualan melalui empat metode, itu based on pengalaman saya ya. Jadi, saya dulu pernah jualan menggunakan website sendiri, kita bikin website sendiri, kita bikin toko sendiri, usaha yang dikeluarkan, ya, itu butuh effort, butuh effort yang lumayan gede. Kalau kita ngomong, based on toko kita sendiri ya, website kita sendiri. Kalau saya kenal sama marketplace, marketplace ada di urutan ke tiga saya, ke tiga. Dari marketplace itu enak. Kenapa? Karena kita sudah sediakan website, tetapi, kita menawarkan produk di sana, dan sebagainya, tapi ada pihak ketiga yang masih mengatur-ngatur transaksi kita. Enak kalau kita bisa optimalkan di sana juga enak, tapi nggak bisa langsung direct transaction. Terus setelah itu saya kenal social media. Social media itu kita pakai, ada Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, kita pakai di sana. Itu enak juga, karena populasi orang sekarang siapa sih yang nggak punya social itu. Terus siapa yang nggak memakai itu, hampir nggak ada, semuanya pakai itu. Tetapi, harus konsisten. Butuh, butuh tim yang mengerjakan, atau butuh, kelonggaran waktu kita. Karena tiap hari, tiap saat, kita akan, membuat, konten. Ketika konten kita nggak update, dan sebagainya, kita akan tenggelam sama kompetitor kita. Kalaupun mau nggak seperti itu, kita bayar. Ada namanya Facebook ad, ada Instagram ad, tapi bayar, gitu kan. Kalau kita masih bisa menggunakan dengan budget yang rendah, nggak perlu juga, kita costnya lebih tinggi, gitu kan. Pada saat itu kita harus bayar. Sampai ketemu, akhirnya saya ketemu data, gimana ya caranya bisa menaklukkan si Google, gitu kan. Sekarang saya lebih banyak jualannya di Google, lebih banyak jualannya di Google. Sehingga Google itu enaknya satu kali kita set, dia akan set dan forget. Lupakan, lupakan produk kita sudah bisa terjual. Produk kita sudah bisa terjual dengan perantara bantuan si Google ini. Nah, itu yang saya pakai. Jadi, based on data itu saya sudah memakai, mana yang saya kerjakan duluan, dan sebagainya. Saya sekarang lebih banyak, lebih suka ngajarkan di Google. Cuman, Google ini, kalau kita mau mendominasi di Google, waktunya ya nggak cukup, kalau kita hanya dikasih satu jam dan sebagainya. Belajarnya paling nggak, ya butuhlah 2-3 harian lah, buat mengalahkan si Google ini, biar produk kita tampil di sana, gitu kan, secara optimal, gitu. Nah, itu ya, jadi kalau kita pakai tahapannya seperti itu. Nah, terus saya akan lanjutkan di sini adalah Google. Nah, Google. Google itu apa sih? Google itu apa sih? Kalau teman-teman sekarang mungkin nyebutnya Google adalah Mbah Google, kalau saya sudah nyebutnya sebagai Seh Google. Kenapa? Karena hampir semua orang sekarang, based on data yang kita keluarkan tadi, juga cari apa-apanya di Google, gitu kan. Jadi, mau nggak mau, ya kalau kita bisa mengawaskan Google, ya pasti akan lebih banyak mendatangkan lead atau penjualan closing di sana, gitu ya. Ini Google, kalau versi-versinya Mbak ini atau Mbak Guru ini pernah lihat video ini, kalau belum kita lihat. jadi ini adalah versi Google. Atau kalau kita anggap Google itu sebagai manusia, Google itu seperti ini ya, andaikan Google itu manusia, semua orang, semua orang itu akan banyak bertanya di sana, gitu kan. semua orang kan banyak di tanya di sana. Ya, betapa ribetnya si Google ini ditanya, gitu. Tapi karena Google ini bukan manusia, jadi ketika ditanya apapun, based on database, itu mereka sudah bisa menampilkan apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah salah satu clue lagi yang juga akan kita tampilkan bagaimana kita akan mengolah database yang dimiliki Google itu tadi. Jadi ini kalau kita menampilkan Google. Nah, ini sedikit data ya, sedikit data yang bisa kita pakai. Kalau dulu nanya siapa pacar saya itu lewat adalah Mbak Dukun, gitu kan. Dia sekarang nanya ke Google nih, siapa pacar saya itu dalam satu bulan yang nyari adalah 5.400 ketikan yang mencari dalam satu bulan. Itu masih pacar, belum lagi kalau jodoh saya. Jodoh saya itu dua kali lipat yang nanya di Google. Siapa jodoh saya? Kreatif ya, jomblo Indonesia, gitu kan. Ini adalah data yang bisa saya berikan, artinya ini bukan-bukan itu. Jadi Google itu mencatat semua, semua yang diketik oleh orang dari pertama dia buka sampai dengan sekarang. Ini akan ditampilkan di pencairan si Google ini. Nah, ini datanya ya. Kenapa kita ngejual paling gampang? Saya pilih caranya. Misalnya ketemu metode yang gampang untuk berjualan paling gampang. Ini cerita nyebutnya paling gampang ya. Bukan yang di rangking satu yang dijelaskan tadi adalah cara yang paling sesuai untuk saya adalah saya memakai Google tadi. Tapi yang cara paling gampang nanti, sosial media yang banyak adalah kita pakai si Facebook ini. Facebook adalah satu fitur nanti, namanya Facebook Marketplace, yang kita bahas di session ini, di akhiran nanti ya. Ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp. Saya rasa teman-teman sudah familiar lah semua dengan penjualan ini gitu ya. Ini yang kita lakukan optimasinya di sini. Apa aja? Langsung kita bahas. Nah, ini kalau Google ya. Kenapa saya Google? Google itu konsep kerjanya seperti ini, teman-teman. Jadi Google itu akan meng-crawling. Ketika kita memerintahkan Google itu untuk kita mencarikan apa yang kita inginkan, kita nyuruh si Google. Google jadi pembantu kita. Lalu dia akan mencarikan di pencarian itu. lalu ujungnya adalah ranking, lalu di-closing sama dia. Ini. Kalau contoh-contoh kenapa saya lebih suka Google itu gini. Jadi ketika ada satu kata kunci yang dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, itu dia mencarikan di sana. Nah, kalau Anda semisal ini punya produk tas rajut gitu ya. Tas rajut. Tas rajut purbalingga. Atau purbalingga produk penggulanya semisal makanan apa gitu. Kalau kita ngomong tas rajut gitu. Ketika orang ngetik tas rajut purbalingga di sini, yang muncul di halaman ini, di halaman pencarian itu adalah punya Anda. Enak nggak kalau kayak gitu? Enak. Karena kita sudah ketemu polanya bagaimana caranya menampilkan halaman Google itu bukan hanya di halaman satu aja, tapi di hampir semua halaman Google ada produk Anda dan number, call to action Anda untuk order itu. Enak kalau seperti itu ya. Contoh seperti ini. Ini ada sampo alami beautiful atau jagonya kemasan, tukang bikin produk untuk UMKM. Ketika ini muncul di pencarian, maka lead-nya pasti akan secara grafik, pasti akan naik. Pasti akan naik. Ini kalau kita ngomong Google. Kalau kita ngomong Google. Ini adalah salah satu cara yang saya pakai saat sekarang ini untuk menjual produk-produk yang memang dioptimasi dengan cara paling gampang. Andaikan semua UMKM itu nanti sudah bisa menggunakan metode ini, saya yakin penjualannya pasti akan meningkat. Saya sendiri merasakan grafik peningkatan penjualan luar biasa dari cara yang seperti ini. Oke, itu sekilas. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu clue-cluenya kayak tadi, clue-clue yang kayak tadi, Anda paling tidak sekarang sudah bisa punya gambaran. Saya mau ngejual produk saya, mau pakai media apa. Ya, pilih yang paling sesuai buat Anda. Yang paling nyaman buat Anda. Kalau sukanya di marketplace ya boleh. Kalau sukanya di social media boleh. Kalau sukanya pakai Google juga monggo gitu kan. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga tujuan utamanya adalah Anda bisa scale up your business. Nah, ini yang saya bilang. Kita sudah sampai detail ini adalah, ini adalah cara yang termudah, tercepat, termurah, untuk kita ngomongin ekspor ke luar negeri. Anda pernah lihat dashboard yang ada di sini? Anda lihat produk-produk yang ada di sini? Ini adalah produk-produk, produk-produk UMKM Indonesia. Yang saya juga pernah menjualkan ini, sampai dengan pameran di luar negeri dan sebagainya. Produk-produk seperti ini di luar negeri juga laku. Nah, kita lihat nih, keripik sukun. Keripik sukun, atau ini, apa ini namanya ya? Atau ini stick dan sebagainya. Ini adalah kuping gajah dan sebagainya. Kita di pasar lokal paling bisa ngejual dengan harga, berapa sih kemasan dengan 100 gram gitu kan? Paling kita ngejual juga sekitar 10 ribu, 12 ribu gitu kan? Tapi, dengan kita berjualan ke luar negeri ini, pasar yang kita tawarkan, saya coba ini adalah ke Singapur ya. Di Singapur, kita bisa ngejual produk ini dengan nilai 5 Singapur dolar. 5 Singapur dolar itu harganya berapa? 50 ribu di luar rongkos kirim. Di luar rongkos kirim. Laku, laku. Terus kita coba bisa langsung ke Singapur apa aja selain makanan, minuman. Ini yang rame nih, saya bilang. Ada rotan sling bags gitu ya. Ini rame juga ya. Bisa dijual sampai dengan, laku sampai dengan 20 Singapur dolar. Itu. Semua bisa. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Lalu Malaysia. Sama ini produk semua juga terjual di sini juga banyak. Yang jualan orang Indonesia juga banyak di sini. Tinggal kreativitas Anda. Kalau selama ini Anda menjualnya hanya ke pasar lokal, kenapa Anda dicoba untuk jual ke luar negeri? Tinggal mengalihkan anak panahnya. Eropa, Amerika, jualan lewat satu media itu juga bisa. Produk-produk kraft, produk-produk seperti tas, yang seperti ini, fast, atau produk-produk yang bernilai seni, dan sebagainya, dijual ke pasar-pasar luar negeri, ke bule-bule, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Lebih banyak peminatannya di sana. Kenapa kalau di sana nggak terlalu suka makanan? Makanan itu bisa. Saya juga beberapa kali kirim sambal ke San Francisco, ke Los Angeles, mereka ada, tapi rata-rata yang pesen itu adalah orang-orang yang ada di sana, diasporanya. Kalau produk seperti ini, mereka lebih suka art, nilai seni yang ada di sini. Dan harganya, kalau orang di sana bilang, masih murah harga kita. Daripada harga-harga produk yang ada di sana. Nah, ini sekarang kita masuk di sini. Kita ada satu fitur untuk jualan gampang tadi, yang ada di sini. Yang saya tampilkan di sini semua itu ada di Facebook Marketplace. Nah, ini caranya ya. Caranya Anda harus punya satu akun Facebook. Anda harus punya satu akun Facebook. Kalau sudah punya akun Facebook, maka Anda bisa mencoba berjualan ke luar negeri menggunakan Facebook. Jualannya seperti apa? Kita lakukan riset dulu ya. Saya akan pindah screen dulu di sini. Ada yang mau dicoba produknya apa? Boleh diomongkan ke saya. Kita akan coba riset. Kita akan coba riset produk Anda seperti apa. Di sini. Nah, yang kita perlukan, satu, ketika kita biasa untuk berjualan ke luar negeri adalah barang itu pastikan sudah dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sekarang Anda tidak ada masalah kenapa Google sudah menyediakan semuanya. Di Google itu semua ada. Tidak ada yang enggak ada. Semuanya ada di sana. Kita akan manfaatkan, kita akan manfaatkan datang yang punya Google tadi. Yuk, kita akan masuk ke sini. Kita masuk ke Google di sini. Kita masuk ke Google. Kalau sudah di Google, ini adalah tampilan, tampilan dashboard Google ya. Semua sudah pasti tahu lah di sini. Google ya. Dia akan menampilkan seperti ini. Oke. Lalu kita akan kita butuh yang pertama adalah Google Translate. Silahkan Anda ketikkan di search engine Google ini, di search bar-nya, masukkan namanya Google Translate. Oke. Ini akan menerjemahkan produk Anda ke dalam puluhan bahasa yang Anda enggak bisa. Ya. Di sini. Misal kita akan coba produknya, kita mau coba produk produk apa? Tas Rotan ya. Tas Rotan. Tas Rotan. Oke. Tas Rotan itu kalau bahasa Inggrisnya adalah Ratan Bag. Ya. Ratan Bag. Tas apa, semisal Anda nanti punya produk, boleh dimasukkan ke sini. Indonesia diterjemahkan ke Inggris dulu. Ya. Oke. Kalau Anda sudah tahu bahasanya ini, kita akan berubah. Lalu kita akan masuk ke dashboard berikutnya. kita akan masuk ke namanya Google Trend. Sebentar. Send Screen. Kita masuk ke Google Trend. Oke. Oke. Kita masuk ke sini namanya Google Trend. Silahkan ketikkan Google Trend di sini. Ya. Google Trend. Oke. Google Trend kita akan masuk ke sana. Nah, kita akan lihat nih. Kita akan survei produk kita ini bisa laku di mana atau di kebutuhannya ada. Kita klik di sini nih. Google Trend. Oke. Kita akan masuk ke salah satu dashboard Google yang ada disediakan sama Google. Kita masuk ke Google Trend. Ya. Kita akan lihat. Produk yang kita tes adalah namanya Rotan Bag. Ya. Rotan Bag. atau tas Rotan. Tas Rotan. Kita akan lihat di negara mana atau kita mau jualnya ke mana. Kita di sini dulu. Kita klik dulu di sini. Sudah masuk ke dashboard yang ini. Klik di sini. Kita pindahkan. Kita pindahkan negaranya ke seluruh negara. Kita ketikkan dulu aja di sini. Ya. Kita ambil dari terjemahan tadi lah. Ratan Bag. Begini ya. Tas Rotan ya. Tas Rotan. Atau Ratan Bag. Ratan Bag. Gitu kan. Nah. Kita ambil di sini. Kita ambil ke seluruh dunia. Ya. Kita ganti negaranya. Kita gantikan ke seluruh dunia. Di sini. Nah. Dia akan muncul nih di sini. Dia akan muncul di sini. Hasilnya ini. Ya. Di sini ada di sini ada 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 tampilan di dashboard ini. Ini bisa Anda klik yang segitiga terbalik ini. Ketika Anda mau menuju ke mana seluruh dunia. Klik di seluruh dunia. Lalu diambil berapa? 12 bulan terakhir. Atau kita ambil dari tahun dia pertama buka. Dari 2004. Kita buka di sini. Seret. Datanya akan lebih banyak. terkumpul di sini. Nah. Di sini. Semua kategori Anda boleh pisahkan di sini. Kalau Anda kita mau tarik semua kategori. Lalu apa? Penurusan web ini lebih banyak. Paling banyak ya. Ada yang cari gambar. Ada yang cari penurusan web. Itu paling banyak. Dari sini kita bisa melihat data yang ada di bawah. Ibu, Ibu, Bapak bisa lihat di sini. Ketika tahun pertama buka kebutuhan akan return back itu enggak ada. Tetapi seiring berjalanan waktu ternyata di 2018 mulai naik grafiknya. Dan sempat mencapai puncak. Topnya adalah di 2018. Setelah ini turun tapi masih atas di atas. Berarti kita tarik datanya adalah sesuai dengan yang ada di sini. Lebih akurat kita tarik di sini sampai dengan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Dia akan lihat di sini. Kita lihat grafiknya di sini. Nah ini muncul grafiknya 12 bulan terakhir. Ke negara mana tas rotan itu akan bisa dicari yang banyak. Ternyata muncul nih negaranya seperti ini. Ada Filipina, ada Singapura, ada Malaysia, ada Uni Emirat Arab, ada Australia. Ini adalah 5 negara yang punya ranking 5 besar. Nah dari sini kita sudah ketahuan nih. Anda nanti kalau punya produk semisal rotan kemana silahkan Anda cari di sini. Ini bisa kita lebih lagi. Di sini semisal nih kita lihat kota. Kalau dia datanya banyak dia akan muncul nih di sini. Kotanya di mana? Karena datanya nggak terlalu banyak dia nggak akan muncul. Kita masukkan wilayah. Di sini ingat-ingat Filipina, Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, sama Australia. Oke. Nah ternyata kebutuhannya yang paling banyak jualannya adalah gampang ke Singapura dan Filipina. Produk ini laku di sana. Lalu kita masuk. Sudah tahu seperti ini datanya. Kita masuk di sini nih. Orang mencari rotan bag di mana sih kalau kita di Singapura. Kita masuk dulu ke Google-nya di sini. Lalu kita ambil di sini. Kita pindahkan nih hasil pencarian kita tadi. kita ganti kalau di Singapura kira-kira orang itu belanjanya di mana atau jualannya seperti apa di mana. Kita lihat di sini. Kita ganti hasil pencariannya. Ini region setting-nya kita ganti menjadi Singapura. Ini S, 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 S mana? S. Singapura. Singapura. Oke. Ini adalah Singapura. Lalu kita save di sini. Maka Google-nya ini akan menampilkan Google akan menampilkan hasil dari pencarian di Singapura. Kita masukkan di sini. Rattan back. Oke. Kita masuk di sini. Nah, seperti ini. Ini memang benar ya. Produk-produk ini yang lagi bunder ini. Ini banyak nih di Bali itu dipasarkan ini. Mereka ambil dari Jawa Timur juga banyak. pengen rajinnya di Blitar banyak. Semua-semua handicraft ini banyak tuh dari Bali. Orang tahunya adalah dari Bali. Nah, di sini. Kita tarik ke bawah. Orang-orang Singapura itu mereka di mana aja sih ngejual ini. Kita lihat. Nah, ternyata mereka jualannya di mana? Mereka ada jualan di Etsy, ada di Sopi. Ada Bali Rattan ya. Ada Bali Rattan. Ada Emory dan sebagainya. Nah, ini kita lihat nih. Dari sini kita bisa tarik datanya di sini. Oke, sebentar. Ternyata Cina juga punya Rotanback. Nah, di sini. Di sini kita akan tahu nih, orang-orang Singapura ketika mencari Rotanback ini, mereka penampilannya adalah mereka belinya di mana sih? Di sini. Ada yang ada di namanya aslisummer.com, ada yang ada di Etsy, Etsy.com. Mereka belinya dari sini ternyata. Nah, ada kesempatan Anda bisa menawarkan ke Singapura melalui Facebook Marketplace tadi. Kenapa? Singapura salah satu negara yang bisa mengambil banyak untuk produk ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke Facebook Marketplace-nya. Data sudah kita dapat. Data sudah kita dapat. Data sudah kita dapat. Nah, sekarang gimana sih cara jualannya? Nah, sekarang Anda masuk. Silahkan Anda buka laptop Anda atau buka handphone Anda nih. Paling gampang pakai handphone nih. Saya akan kasih contoh gambar. Lima cara mudah jualan keluar negeri dengan lima step kita sudah bisa menjalankan ini. Satu adalah buka Facebook Anda. lalu masuk ke Marketplace Facebook. Ini tandanya seperti ini. Sebentar. Ini kok nggak mau ya. Oke. Saya share lagi. Nah, di sini sudah muncul nih. Yang paling gampang adalah pakai handphone. Pakai handphone. Siapkan handphone Anda. Anda bisa pakai handphone. Silahkan masuk di Facebook. bisa Facebook Live atau Facebook yang biasanya. Lalu Anda masuk di ini. Di tombol ini. Yang ada gambar warungnya ini. Yang ada gambar warungnya ini. Diklik. Lalu Anda akan diarahkan masuk ke Marketplace. Pertanyaannya, Pak punya saya nggak? Muncul dan sebagainya. Kalau yang belum muncul, maka harus dimunculkan dulu. Cara munculkannya seperti apa? Paling nggak Anda ada pertemanan dulu ya. Pertemanan minimal 200 orang lah. 200 orang. Anda punya pertemanan. Lalu Anda join ke forum jual beli. Anda masuk ke grup jual beli. Paling nggak Anda add aja 20 grup jual beli yang ada di sana. Lakukan interaksi di sana. Anda bisa menawar harga, melihat barang-barang di sana, komen di grup jual beli itu. Sampai muncul Farboot Marketplace-nya ini. Kalau dulu pertama akun-akun pertama adalah langsung muncul. Otomatis akun-akun lama dimunculkan. Lalu dihilangkan dengan syarat. Tapi sekarang berapa bulan yang kemarin itu sudah gampang lagi dimunculkan. Hampir semua akun dimunculkan. Ada beberapa akun yang belum muncul, silakan seperti itu caranya. Kalau akun akun Facebook Anda belum muncul, harus dimunculkan dulu. Caranya seperti itu. Anda pertemanannya diisi, terus sudah pertemanannya diisi, Anda masuk ke grup jual beli, sampai muncul tanda warung ini. Kalau sudah muncul tanda warung ini, silakan Anda masukkan ke marketplace, klik, lalu akan muncul di yang nomor dua ini. Muncul di nomor dua ini. Kalau sudah muncul di nomor dua, silakan diklik negara Anda yang ada di sini. Kalau Anda sekarang belum pernah berjualan ke luar negeri dan sebagainya, di sini adalah lokasi di mana Anda berada. Misal Anda ada di Aceh, di sini munculnya pasti Aceh. Aceh-Tamiang. Atau Anda di Medan, munculnya Medan. Atau Anda di Purbaling, lingga, munculnya adalah Purbalingga. Di sini. Silakan Anda klik. Silakan Anda klik di sini. Diklik di negaranya. Kalau sudah di klik di negaranya, Anda akan masuk ke screen berikutnya, di sini. Karena negara yang kita tuju adalah based on data, kita masih sama yang data pertama tadi, masuknya adalah ke Singapura, maka Anda hafalkan peta Singapura. Ketika Anda klik ini, dia seperti ini petanya. Ketika sudah muncul peta seperti ini, maka Anda geser, Singapura itu ada di mana ya petanya. Singapura itu ada di atasnya Aceh. Sebelah kanan dikit, Singapura, terus atasnya adalah Malaysia. Indonesia. Jadi kita balik lagi ke pelajaran. Pindahkan, geser, pakai scroll, pakai tangan Anda, pindahkan ke ini. Lalu ada titik yang ada di bawah ini. Pindahkan titik birunya ini tepat di kota yang Anda tembak. Ketika Anda mau tembak ke Singapura, dia akan masuk ke sini. Kalau Anda masuknya ke KL, ke Kuala Lumpur, pindahkan birunya di sini. Radius, kita klikkan di sini, yang bawah, lalu kita terapkan. Oke. Lanjut ya. Buka Facebook Marketplace, masuk ke Marketplace-nya, lalu klik di kota yang ada muncul di sini, dia akan muncul peta. Petanya pindahkan ke negara Anda yang di tuju. Kalau tadi based on data Google, kita adalah nyari Singapura, ya sudah, kita klik Singapura di sini. Kita terapkan di sini. Nah, kalau sudah terapkan, maka Anda akan masuk ke screen berikutnya. Ya, di sini. Di screen berikutnya ini, Anda akan muncul di sini, ada, oh ya di sini dulu ya, di sini ada, nah ini di sini. Setelah ini sudah pindahkan, maka yang Anda tadi, misalnya di Purwalinga, di Purwokerto, di Yogyakarta, dia akan berubah menjadi Singapura. Seperti ini. Radiusnya boleh yang atas, boleh yang bawah. Kalau yang atas, itu jarak lebih bisa diatur, yang bawah itu bisa kita atur. Kalau Anda jauhnya lebih panjang, itu Anda bisa gedekan sampai dengan berapa? Berlumet di sini. Nah, ditampilkan masker place Anda, itu adalah jual produknya di kota Anda, tetapi sudah pedagang yang ada di Singapura. Jadi Anda sudah sana, produk-produk seperti ini yang dimunculkan. Ada pakai Singapura Dollar di sana. Nah, ini Anda diasumsikan, Anda akan belanja produk ini di Singapura. Nah, sekarang kalau kita mau jualan, berarti kita lakukan apa yang dilakukan oleh penjual. Anda klik di sini, klik jual. Anda klik jual di sini. Klik jual. Oke. Setelah di klik jual, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya. Dia akan muncul seperti ini. Ini adalah form yang harus Anda isi untuk Anda berjualan ke sana. Satu, tambahkan foto. Anda bisa tambahkan sampai dengan 10 foto. Ya. Anda bisa tambahkan sampai dengan 10 foto di sini. Ya. Fotonya di sini tambahkan, lalu isi dengan judul. Judulnya, Anda bikin orang-orang itu penasaran. Ya. Dikasih, semisal, eklusif. Atau diskaun. Atau apa. Dan hurufnya harus huruf kapital semua. Gede semua. Ya. Ini adalah triknya di sini. Ya. Free. Discount. Sale. Kayak gitu. Kasih di sini. Ya. Harga. Harga juga dibikin, jangan dikasih harga sebenarnya. Gak apa-apa. Dikasihlah harga yang orang itu, apa ya, orang itu tertarik untuk bertanya. Nah, semisal harganya berapa. Kalau 9 ini terkasih harga 1, 2, atau 1, 2, 3, 4, 5, orang kan gak mungkin kan harga segitu gitu kan. Nah, harga segitu orang akan bertanya. Berapa harganya? Nah, ketika ada interaksi, orang itu bertanya, dan sebagainya, Google itu mencatat engagement, atau interaksi di situ. Nah, ketika interaksinya banyak, maka produk Anda akan lebih sering ditampilkan. berarti engagement atau interaksi produk ini bagus, maka ditampilkan oleh Google ketika ada orang mencari masuk ke dalam marketplace itu. Kategorinya diisi sesuai dengan produk Anda. Kalau gak ada, ambil salah satu yang relate sama produk Anda. Kondisinya new, baru. Terus dikasih label, label produknya apa, dan sebagainya. Tawarkan sebaik tersedia. Tawarkan pengiriman, boleh dicentang. Kenapa? Karena Anda selain menjual, Anda juga bisa melakukan untuk pengirimannya. Nah, di sini. Sampai dengan di sini, Anda sudah tinggal klik selanjutnya. Ketika klik selanjutnya, maka produk Anda itu akan diproses. Diproses, nunggu berapa menit, dia akan ditampilkan. Ketika gak ada hal yang melanggar, maka produk Anda akan ditampilkan oleh si Facebook seperti ini. Seperti ini. Anda tinggal menunggu hasil dari penjualan Anda ke negara luar negeri tersebut. Kayak gitu. Gampang ya? Gampang. Gampang banget. Nah, kuncinya di sini, Anda harus punya, semakin banyak akun yang Anda punyai, maka semakin besar pula kemungkinan closing untuk lebih banyak. Satu akun ini, satu hari, itu bisa digunakan untuk posting sampai dengan 10 sampai dengan 20 postingan. 10 sampai dengan 20 postingan. Tinggal Anda pakai, mana yang Anda kehendaki. Jadi, tinggal siapkan foto yang banyak. Foto yang banyak. Foto yang banyak Anda siapkan. Satu kali posting, Anda bisa kasih 10 foto. Tapi, kalau postingan nanti kita masif, itu saya ada form kayak gini. Saya ada form untuk duplikasi foto, sehingga ketika, ketika nanti Anda itu hanya punya foto terbatas dan sebagainya, satu foto Anda kita bisa duplikasi dengan ratusan foto. Kenapa? Seperti ini. Facebook, foto yang sudah di-upload ke Facebook tidak bisa dipakai lagi. Jadi, harus foto yang berbeda. Nah, kalau kita punya akun yang banyak dan sebagainya, sangat melelahkan kalau kita bikin banyak foto. Tinggal Anda bikin 10 foto utama, nanti tinggal masukkan sini. Contoh nih, ketika saya bikin editing yang paling gampang, sekarang pakai PowerPoint sudah cukup ya. Anda masuk ke PowerPoint, silakan dibuka. Nanti form seperti ini, nanti file-nya bisa saya share. Terus, Anda silakan masuk di sini. Kita masuk ke design. Kita masuk ke design. Kita klik design. Lalu kita masukkan format background. Kita ambil salah satu foto yang kita punyai. Kita ambil salah satu foto. Pictures, di sini. Lalu kita insert. Kita ambil gambar. Gambar dari foto kita. Gambar dari foto kita. Kita ambil dari sini. Kita masukkan satu foto tadi untuk jadi 100 foto. Contoh fotonya adalah ini deh. Ini saya masukkan di sini. Nah, foto tas saya sudah masuk ke dalam satu frame yang ada di sini. Lalu, karena saya mau bikin foto ini jadi banyak, saya akan tas di sini. Apply to all. Taraaa. Sudah jadi 100 foto yang dianggap berbeda oleh si Facebook. Kita tinggal upload satu postingan, saya kasih satu foto. Maka Anda sudah bisa set up untuk sama dengan 100 postingan. Tinggal file. Lalu kita save as. Kita tinggal simpan file ini sebagai jpg. Sebagai gambar. Di sini. Ini kita pindahkan sebagai jpg di sini. Oke, kita save. Lalu dia akan menyimpan menjadi 100 foto yang sudah kita siapkan. Gampang kan? Nah, sudah. Berarti Anda sudah punya 100 foto. Ketika Anda sudah punya 100 foto, Anda tinggal lakukan hal yang tadi berulang. Satu akun, satu kali upload, pindah lagi ke akun berikutnya, dan sebagainya. Atau misal, satu akun dipakai untuk satu negara, Anda tinggal pindahkan ke negara yang lainnya untuk akun-akun yang berbeda. Yang penting, punya Anda bisa muncul di sini. Nah, ini cara paling gampang. Cara paling gampang, yang pertama lakukan adalah riset yang tadi. Riset yang tadi dilakukan di sini. Risetnya adalah bagaimana cara Anda menentukan produk Anda itu di mana orang memunculkannya. Di negara mana yang mau dituju. Kalau riset ini sudah kuat dan sebagainya, Google Trend ini, dia sangat membantu. Ini valid datanya. Di sini. Anda tinggal nyari di sini. Anda tinggal nyari di sini. Datanya sudah ada. Negara mana yang dituju? Ini. Serang negara itu. Sampai dengan ke kota-kota yang ada di negara tersebut. Di mana atau sebagainya. Nanti kita akan tes lagi nih. Produk siapa yang kita akan tes, langsung kita aplikasikan di negara mana produk itu bisa dipakai. Jadi hasil riset 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 produk dulu. Karena Anda sudah punya produk, nggak perlu kita cari produknya apa. Produk Anda sendiri yang harus dijual. Produk Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris, produknya apa namanya. Kita tinggal lihat pasar itu ada di mana yang paling banyak mencari itu. Kita ambil data Anda di sini. Just way dari sini. Kita tinggal pindahkan. Masukkan ke Facebook Marketplace tadi. Di sini. Nah. Tinggal pindahkan di sini. Tinggal pindahkan di sini. Maka Anda sudah bisa melakukan penjualan produk Anda ke luar negeri. Kita tinggal tunggu hasilnya. Nah. Nanti misalnya ada orang tertarik di sana. Mereka akan mengkontak kita lewat Facebook Messenger. Nah. Facebook Messenger tadi seperti yang data yang kita ambil tadi. WA sama Facebook Messenger itu beriringan nih. Pemakaiannya seluruh dunia. Jadi ketika nanti mereka sudah, kalau Anda sudah nyaman dengan Facebook Messenger, Anda bisa closing di sana. Tapi kalau Anda lebih nyaman di WA, arahkan ke WA. Kita closing di WA. Kita tawarkan bahwa produk ini sudah siap, ready, dan kita bisa bergirim ke seluruh dunia. Kenapa? Karena di teman-teman UKM sudah kita siapkan di hulunya adalah pengiriman yang murah buat teman-teman UKM. Itu ya. Jadi, cara jualan paling gampang dengan metode, dengan metode, apa, dengan metode Facebook Marketplace itu kayak gitu aja. Nggak ada susahnya. Anda tinggal mencoba bagaimana produk Anda di riset, risetnya masuk, di mana Anda bisa menjual itu. Ya. Itu kalau kita pakai Facebook Marketplace. Kalau pakai Facebook Marketplace. Terus, lanjutnya sih, lebih ke ini Google, ini, ini. Kita lebih banyak ngomongin praktek ini aja deh, tanya-jawab di praktek QA-nya ini lebih gampang ya. Jadi, kalau Anda sudah bisa melakukan penjualan personal respecter dengan cara ini, maka kita bisa beranjak ke berikutnya, step berikutnya. seperti contoh nih. Contoh, saya ada beberapa tool yang saya pakai untuk memakai, semisal saya pakai di sini. Oke, saya pakai di sini. Nah, ini ada tool yang bisa dipakai, semisal saya mau collect, kita sudah bisa jadi personal respecter, kita ngomong B2B. B2B berarti kita ngomong adalah cari alamat email, cari alamat email, di Google itu alamat email-nya di mana. Kita bisa jalankan dengan script ini ya. Nah, ini adalah yang bisa kita contoh ya. Kata kunci, kata kunci, lalu email yang ada di Google itu apa, yang gmail.com, hotmail.com, atau yahoo.com, agaranya mana, websitenya apa. Nah, kita coba, misal ini. Oke, saya cari di sini. Saya mencari, bahasanya seperti ini. kita akan saya mencari produk kecantikan. produk kecantikan. Tolong carikan yang ada email-gmailnya, hotmail sama yahoo, negaranya adalah di Indonesia, ambil datanya dari facebook.com. Maka, kita akan narik seperti ini. Kita untuk cari email di sini. Nah, ini sudah muncul nih. Emailnya sudah muncul, di sini ada muncul nih. Semuanya muncul di sini. Kalau kita tarik di sini, kita tarik email di sini, kita ekstrak email. Ini akan muncul nih. Nah, dalam sekejap, dalam sekejap, kita akan menampilkan email yang ada di sini. Nah, kalau kita sudah dapat email, maka kita bisa lakukan blast email, atau penawaran lewat email. Skripnya banyak, skrip email itu banyak. Saya sudah siapkan beberapa juga ketika kita mencari email. Atau, atau, atau kita mencari nomor WA. Nah, nomor WA juga bisa. Kita mencari nomor WA juga bisa dari Google juga. Seperti ini contohnya. Ketika saya mau cari nomor WA, ini saya menjalankan salah satu software. Salah satu software. Programnya akan saya jalankan. Saya akan jalankan. Dia akan menarik. Dia akan menarik semua nomor WA. Saya cari perusahaan yang ada di Singapura. Dia bergerak sendiri nih. Dia bergerak sendiri. Dan dia menampilkan nomor WA yang muncul di situ, di-scrap sama dia. diambil. Diambil nomor WA-nya, lalu kita bisa tawarkan produk kita ke nomor WA yang ada di situ. Ini. Ini adalah salah satu tool yang bisa saya pakai juga untuk perjalanan di sini. Cuman, untuk dua tool tadi, bukan free tool ya. Jadinya, ada tool yang ada cost-nya, ada biayanya. Ada berbayar lah. Intinya seperti itu. kalau yang gratisan, kita surveinya pakai yang tadi itu. Dari survei yang ada di Google, risetnya, lalu nanti kita akan, ini dia berjalan sendiri. Saya nggak gerak-gerakin dia berjalan sendiri. Ini dia mengambil nomor WA-nya. Nomor WA dari kontak yang ada di Google. Jadi Google itu sudah sangat membantu. Apa aja ada. Kita mau cari email, bisa mau cari nomor telepon, bisa mau cari alamat, bisa tinggal bagaimana kita manfaatkan Google. Nah, kerjasamanya tadi, saya memanfaatkan Google, kita cari risetnya di sini. Kita cari riset menggunakan Google Trend, lalu kita ambil, kita jualannya adalah dijual, cara termudahnya memakai di Facebook Marketplace. Kayak gitu. Nah, riset di sini. Di negara mana barang itu akan muncul. Ketika sudah muncul di sini, kita hajar, kita masukkan produknya, berjualan tergampangnya lewat Facebook Marketplace. Itu sih untuk materi yang kita share hari ini. Jadi, materi yang saya share tadi, itu sudah banyak dipraktekkan sama teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Ketika saya harus seluruh Indonesia, itu sudah banyak dipraktekkan. Dan biasanya, setelah mencoba mempraktekkan itu, berapa hari ke depan, mereka inform ke saya, Pak, Alhamdulillah sudah dapat closing perdanaan, kiriman ke Sabah, ke Malaysia, ke KL, atau ke Singapura. Negara-negara tertangga terdekat saja. Kenapa? Karena negara tertangga terdekat itu kosnya masih murah. Seperti yang saya bilang tadi, existing logistik, itu bisa mengirimkan satu kilogram sampai dengan 400. Tapi, di UKM, yang sudah kita siapkan harga UKM, itu dengan 100 ribu, kita sudah bisa terbangkan produk Anda ke Singapura, ke Malaysia, dan sebagainya. Sudah sangat murah. Jadi, kalau harga Anda sudah murah, terus ongkosnya mahal, juga susah. Tapi, kalau harganya murah, ongkirnya juga murah, jatuhnya, barang itu akan murah, dan akan terserah pasar lebih banyak lagi. gitu ya, teman-teman. Jadi, harapan saya setelah ini, kita ke question and answer, QA, banyak bertanya, kita coba praktek, seperti apanya. Yang penting Anda praktekan. Kalau nggak dipraktekan, sayang. Kenapa? Karena ilmunya ilmu kelihatan, bukan ilmu goib. Saya dulu juga berjualan pertamanya, ketika saya belum terjun ke dalam, juga seperti ini yang saya lakukan. Saya lakukan seperti ini, dan akhirnya, cara simple ini ternyata, oh, cuma gitu doang, cuma gitu aja, ternyata bisa. Ya iya, memang bisa. Itulah cara-cara mudah. Yang saya ajarkan ke teman-teman, bukan cara yang sulit dulu, tapi yang mudah dulu, dikerjakan. Kalau cara yang lainnya banyak, nanti kita bisa jualan di eBay, di Amazon, di Etsy, kayak tadi ya. Bisa. Tapi itu lebih banyak cara yang teknis banget, itu lebih ribet. Kalau teman-teman UKM, itu yang bisa mudah kemakan aja. Oke, Pak Basuki, demikian paparan saya untuk hari ini, kita lebih banyak ke, mungkin saya tanya-jawab aja, jadi nanti bisa kita praktekan. Matur Suwan, terima kasih, semangat pagi, salam sukses buat teman-teman UKM semuanya. Amin. Ya, sukses untuk semuanya ya. Bahagia, sukses mudah cek, insya Allah untuk semuanya. Oke, Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Doni. tadi pemaparannya, ternyata banyak yang ini, kita mohon maklum ya, Mas Doni ini ternyata banyak yang, apa, meninggalkan training ini, karena banyak acara, dan nanti meminta videonya, Mas, untuk kalau memang ada recordernya, berarti nanti Mas Imam, minta bantuan untuk bisa di-share, terus kemudian untuk step-stepnya, ada yang memang belum mudeng ini. Mungkin kayaknya memang perlu, perlu pembiasaan Mas Doni. Iya, saya sudah bikin yang sesimpel mungkin pada itu. Sesimpel mungkin ya, tapi ya mohon maklum. Mohon maklum Mas Doni. Oke, baik. Sekarang pertanyaan sudah mulai banyak ini Mas Doni. Saya mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, dari Mas Ahmad, dari Banyumas, Mas Doni. Teknis kirim ekspor produk, gimana caranya? Jadi setelah tadi, katakanlah, meng-input atau mensubmit produk, di Facebook Marketplace, terus kemudian ada yang minat, nah teknis kirimnya itu bagaimana Mas Doni? Menggol. Oke, kalau, berarti Mas siapa tadi di Banyumas, itu sudah biasa berjualan mungkin ya? Sudah biasa berjualan ke luar negeri. Mas Ahmad. Mas Ahmad gitu kan? Jadi sudah biasa berjualan ke luar negeri, kalau nanti sudah terjadi transaksi, pastikan satu, sudah terjadi transaksi. Harga produk plus harga paketnya sudah dimasukkan ke dalam dan sudah ditransfer gitu kan? Nah, nanti teknis untuk pengirimannya. Semisal nih, semisal, untuk teman-teman UKM itu, kita sediakan juga namanya UKM Express gitu ya. UKM Express itu kalau di Banyumas, terdekat dengan Purbalingga. Nah, di Purbalingga nanti, saya kasih untuk kontak person yang ada di sana, Anda bisa paketkan seperti, seperti biasa, seperti biasa, Anda berkirim paket lewat, lewat JNE, JNT, atau lewat layan parcel, dan sebagainya. Silahkan di packing seperti itu, dikirimkan ke tempat terdekat dengan Anda. Kita sudah siapkan 30 drop point seluruh Indonesia, yang terdekat mana, nanti Anda bisa siapkan. Kalau Banyumas lebih dekat ke Purbalingga, nanti sana ada. Nanti Anda bisa kirimkan produk itu ke sana, lalu nanti akan dihitung, Anda membayar, tinggal dibayar saja, jumlah ongkos pengirimannya. Pastikan Anda sudah dibayar lunas di awal untuk harga barang sama harga ongkirnya. Sehingga nanti ketika dihitung harga ongkirnya, produk itu dikirimkan ke drop point kita, lalu nanti akan dihitung, Anda dikontak sama customer servicenya, lalu total biaya pembayarannya berapa, bisa ditransfer. Sudah sangat mudah, ketika sudah ditransfer, produk akan kita berangkatkan, produk akan kita berangkatkan, Anda nanti akan dikasih airway bill tracking, sudah bisa untuk ngecek sampai dimananya, tidak menunggu. Kalau negara-negara Singapura, Malaysia itu asumsi lima hari sudah sampai ke konsaini atau ke penerima. Jadi caranya simple seperti itu. Jadi nanti Anda di kota mana, terdekatnya, nanti bisa kontak ke saya, nanti saya arahkan. Kalau semisal memakai jasa dari UKM, tapi kalau Anda sudah punya langganan, semisal untuk pengiriman yang paling murah dan Anda nyaman di sana, mohon silakan dikirimkan ke mana Anda yang nyaman, yang serak, boleh gitu. Caranya seperti itu, Anda tinggal packing seperti packing biasa, tinggal bawa ke tempat pengirimannya tadi, kalau yang dekat semisal dengan perubah lingga, tinggal kirimkan perubah lingga, boleh. Kalau terlalu jauh, juga Anda bisa panaskan kurit lokal. Tidak harus Anda datang ya, jadi paket itu disiapkan, dikirimkan pakai JNT atau JNT, kalimat drop point kita, lalu nanti sampai di sana, akan dihubungi Anda oleh customer service-nya, lalu akan transaksi melalui transfer, sudah selesai, barang kita kirimkan. Sesimpel itu. Tidak pakai ribet. Oke, berarti. Tadi saya simpulkan sedikit ya, berarti setelah ada permintaan, terus kemudian produk yang diminta oleh player itu, dikirimkan ke drop point yang terdekat. Seperti itu ya, setelah dikirimkan ke drop point yang terdekat, melalui TIKI, JNE, POS, atau yang lain ya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu baru dari drop point, kemudian dikirimkan ke negara tujuan. Seperti itu ya. Negara tujuan, betul. Nah, sesimpel itu. Jadi, sekedar untuk diketahui bahwa, para eksportir, atau ya, para eksportir nanti, para UNKM yang nanti akan ekspor, itu melakukan dua hal ya. Jadi, akan mengirimkan produk dulu dari tempatnya Anda ke drop point yang terdekat, nanti akan disebutkan di grup yang terdekat di mana saja oleh Mas Doni. Terus kemudian, dari drop point nanti akan dikirimkan ke negara tujuan. Jadi, nanti akan, si buyer akan dikenakan dua ongkos kirim. Seperti itu ya. Jadi, mohon untuk dipahami mengenai prosedur hal ini. Oke, seperti itu Mas Ahmad ya. Semoga pertanyaannya sudah bisa menjawab dari, jawaban dari Mas Doni sudah bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Ahmad. Oke, yang kedua Mas Doni. Ini dari Tiko Magelang. Pak, bagaimana cara screening buyer dari luar negeri yang valid di Facebook Marketplace? Jadi, bagaimana cara screening buyer dari luar negeri yang valid di Facebook Marketplace? Monggo, Mas Doni. Kalau di Facebook Marketplace, kita nggak perlu pakai screening sih Pak. Artinya ketika mereka mau bertransaksi, transaksinya kan transaksi dengan asumsi personal buying, itu kan mereka transaksinya langsung ketika mereka serius, mereka akan bertanya harga dan mereka melakukan transaksi. Jadi, ketika mereka melakukan transaksi, ya sudah, selesai. Beda lagi sama sistem pembayaran ketika kita ngomong ekspor dengan skala besar, skala besar otomatis akan ada term of payment dan sebagainya, pakai LC, pakai itu dan sebagainya. Kalau di sini, sudah sangat dimudahkan dan sangat secure. Kenapa? Karena sebelum barang itu berangkat, transaksi sudah lunas di awal. Harga barang maupun harga pengiriman, pastikan sudah lunas, baru barang kita kirimkan. Di situ. Jadi, kita nggak perlu screening, screening apa ya? Screeningnya, asal dia mau transaksi, mau bayar, makanya kita jual-beli biasa, selesai, sudah langsung kita jalankan produknya. Iya. Berarti artinya, buyer itu membayar dulu ya? Baru barang dikirim ya? Membayar dulu. Membayar dulu lunas, baru dikirim. Oke. Kalau pertanyaannya, misal buyer, menginginkan, Mas, ada rekening bersama nggak? Kadang kan buyer juga perlu, ini ya, hati-hati kan, seperti itu. Belum tahu kita itu siapa, bisa jadi barang tidak nyampe, kayak gitu kan? Hingga akhirnya, mereka, para buyer itu, juga kadang bertanya, Mas, ada rekening bersamanya nggak? Oke. Yang secure juga buat para buyer. Rekening bersama itu bisa pakai PayPal. Hal itu sama kayak rekening bersama, pihak ketiga. Jadi, pembayaran bisa dilakukan lewat PayPal. Jadi, customer nanti bayarnya di PayPal. Di PayPal nanti barang bisa dikirimkan, jika minta arasi dan sebagainya. Ketika tidak sesuai, bisa di-dispute. Jadi, rekening bersamanya, regbernya itu pakai PayPal. Itu kalau rekening di luar negeri lebih gampang. Itu sudah sama kayak rekening bersama. Gitu. Oke. Jadi, bisa pakai PayPal ya? Ada alternatif yang paling mudah nggak? Kayaknya Ibu-Ibu ini banyak yang belum punya PayPal. Apa bahkan malah PayPal itu sih makanan apa ya? PayPal nanti kalau belum punya, nanti silakan bikin. Silakan bikin. bikinnya gratis. Kemudian sudah saya terangkan sih. Kalau nggak, nanti tutorialnya apa, saya kasih tutorial bikin PayPal. Kalau pun nggak, boleh pakai PayPal saya. Saya pinjemi. PayPal. Jadi, Ibu tinggal transaksi. Pastikan nanti transaksi sudah terbayar. Mereka bayarnya ke saya atau ke teman-teman yang sudah punya PayPal. Bisa nitip di sana. Bisa nitip di sana. Transaksinya seperti apa, nanti duit sudah bisa ditarik juga. Nggak ada masalah. Berarti memang sudah mudah. Memang semuanya ada solusinya ya, Mas. Oh ya, ada solusinya. Kalau nggak punya PayPal, bisa pinjem. Ya, oke. Bisa pinjem. Kalau nggak bisa bikin, nggak bisa bikin. Kemudian mungkin Mas Doni nggak boleh pinjem, bisa sewa. Sewa jasa untuk pembuatan PayPal. Iya, semuanya bisa. Semuanya bisa. Bisa dilakukan. Oke, lanjut Mas Doni. Dari Mbak Erni Klungkung, ini Mas Doni. Ini pertanyaannya agak panjang ya. Pertanyaannya, untuk jualan barang di marketplace Facebook, apakah caption kita taruh keyword berulang-ulang, apakah kena spam di Facebook, dan kemunculan produk kita Google juga kena spam. Artinya, apakah kalau memang keywordnya berulang-ulang itu bisa kena spam di Facebook, atau Facebooknya bisa ke-ban. Karena beliau itu, mungkin ada pengalaman ya, kemunculan produk kita di Google juga bisa kena spam. Itu yang pertama. Terus, saya pernah jualan minuman anggur putih dan merah non-alkohol. Tetapi di Facebook, tidak terima alasannya minuman beralkohol. Padahal captionnya, saya tulis non-alkohol. Bagaimana solusinya? Facebook ini susah-susah gampang ya. Facebook susah-susah gampang. Jadi, kalau semisal Anda di posting pertama itu nggak bisa, tinggal ganti aja. Gantinya di mana? Gantinya adalah di gambar atau di captionnya. Jangan nyebutin, semisal, untuk makanan dan minuman itu, semisal ada alkohol dan sebagainya, jangan dikasih gambar botolnya. Dikasih aja nih, anggurnya. Gambar anggurnya, kita kan jualan buahnya. Atau, dianalogikan dengan yang berbeda. Semisal, minuman segar gitu kan, berarti otomatis dikasih aja gambar. Gambar yang minuman itu tapi segar. Ada gelas, ada es batu. Kayak gitu-gitu. Tapi nanti dikasih di bawahnya. Jadi, semisal nanti Anda pertama itu ditolak, tinggal cari lagi aja. Facebook ini mesin kok. Mesin. Jadi, manusia pasti lebih pintar daripada mesin. Jadi, ketika nanti Anda nggak bisa masuk sana, lewat jalan yang lainnya masih bisa. Nah, kalau masalah kata kunci sih bebas. Tapi kalau di Facebook sih, kita nggak perlu main pakai kata kunci yang banyak-banyak ya. Kalau di Google, silahkan. Nah, silahkan kita main kata kunci sebanyak mungkin. Kenapa? Karena Google itu akan mencari density dari kata kunci tadi yang padat, yang disukai Google, itu yang akan ditampilkan di sana. Jadi, kalau di Facebook, Anda tinggal sering-sering aja nih upload. Yang penting uploadannya lolos. Misal, gampangnya di sini. Gambar obat kuat gitu kan. Orang obat kuat, jualan obat kuat nggak bisa di Facebook. Tapi ada caranya. Dikasih aja gambar terong. Atau gambar apa, kayak gitu. Orang asumnya sudah pasti ke sana. Kalau minuman alkohol, alkohol, pasti nggak bisa kalau minuman alkohol. Tapi, bagaimana caranya ketika kita ngomong jual makanan atau minuman tadi, dialihkan. Ya, parameternya mesin itu gampang. Ketika ini, ini nggak bisa. Nanti kita ganti aja. Ganti gambar, ganti kata-kata. Sudah, selesai. Nanti sampai ketemu, sampai bisa. Gitu sih, Pak Bas. Artinya jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Jangan sampai kalah sama Marjuki, Pak. Apa itu Marjuki? Marjuki itu kan, yang punya Facebook namanya Marjuki. Itu bahasa, bahasa Jawa Timurnya ya. Oke, ya. Baik, Mbak Erni tadi, berarti kalau untuk mesin, jangan menyerah, Mbak Erni. Oh, manusia aja diakali, apa mending mesin? Ya, kalau mesin, itu kan sudah ada, ini ya, programnya ya, dan program itu. Algoritma. Ya, algoritma. Dan Indonesia itu paling, paling pinter untuk, Kreatif. Paling kreatif itu, untuk mengakali mesin gitu. Iya. Itu seperti itu. Jadi, kalau soal akal-akalan, dan sebagainya, oh, bisa japri saya, atau japri Mas Dom. Ya, nanti kita bisa belajar. Oke, untuk tadi, untuk yang alkohol, itu juga berlaku juga untuk, selain alkohol, itu ada juga herbal. Herbal juga seringkali, ditolak oleh Facebook Marketplace. Ya. Jadi, silakan, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Doni, jadi, bisa diakali dengan berbagai hal. Baik itu dengan fotonya, ya, fotonya yang tidak, tidak sesuai juga bisa. Seperti yang kita ketahui bersama, rokok, apakah pernah memperlihatkan rokoknya, untuk promosinya, di TV atau di internet, kayak gitu. Tidak kan? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Promosi rokok, berarti akan menampilkan pria yang, yang kekar, ya. Yang kekar. Rokoknya ada gak? Enggak ada. Karena memang, orang yang merokok, bukan orang yang kekar seharusnya. Ya, pasti orang yang berpenyakitan. Tapi mereka gak menampilkan itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi bisa juga menampilkan kata-kata, apa namanya, foto yang tidak berkaitan dengan anggur. Ya, jadi bisa yang lain, atau mungkin buahnya, atau air, air yang berwarna ungu, atau kabobuan, kayak gitu ya, biru, atau kabobuan, itu di dalam sanggir, kayak gitu. Jadi, tidak perlu di, di foto, atau diperlihatkan gambar anggurnya. Terus kemudian, untuk kata-katanya, itu untuk keyword, atau kata-kata, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Doni, benar juga, untuk di Facebook, itu boleh menggunakan keyword, atau kata kunci yang berulang-ulang. besarnya, atau, apa namanya, kata-kata yang besarnya, besarnya sama, atau bisa ditambah juga dengan huruf. Misal, A jadi 4, kemudian 8 jadi, B kayak gitu ya, B jadi 8, kayak gitu, dan sebagainya. Jadi, bisa diakali dengan kata-kata yang semacam itu. Jadi, angka, huruf jadi angka, dan sebagainya. Itu bisa salah satu cara untuk mengakali mesin di Facebook Marketplace. Oke, semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Mbak Ernie Kelungkung. Kemudian ini, pertanyaan berikutnya, dari Niwayan Sudanti. Saya pikir ini juga dari Bali ya, tetangganya Kelungkung kayaknya ini. Badung ini Mbak Paling. Mbak Ni, Niwayan ini, Mbak, bertanya, bisa memberikan contoh penentuan atau adjust harga jual di internet, atau harga di tangan konsumen? Berarti ini, ingin bertanya bagaimana, mungkin Mas Doni bisa memberikan contoh, bagaimana menentukan harga jual di internet, atau harga di tangan konsumen? Seperti itu. Mungkin seperti itu pertanyaan. Jangan, Mas Doni. Oke. Dari Facebook Marketplace tadi, kita juga sudah tahu kompetitor kita menjual barang itu dengan harga berapa. Jadi, nanti kita bisa, satu, ketika kita masuk ke dalam toko yang ada di sana, itu bisa kita lihat nih, orang yang pakai metode yang seperti saya tadi bilang, 1, 2, 3, nggak semuanya pakai itu. Ada ya penjual yang belum, apa, tricky dan sebagainya, mereka menjual dengan harga yang mereka memang, jual dengan harga itu. Sebenarnya mereka nyebutin 20 dolar, 24 dolar lah. Itu yang kita jadikan. Artinya kita mau menjual barang itu dengan harga berapa. Tapi, nggak jadi patokan juga sih, nggak jadi patokan, misalnya memang Anda, penginginkan selama ini kurang dan sebagainya, bisa diambil di sana. Atau ambil dari, compare dengan marketplace yang ada. Misal, Anda masuk ke eBay, masuk ke eBay, atau masuk ke Amazon, di sana juga muncul nih, untuk produk seperti ini, harga jualnya berapa, Anda pakai parameter itu. Tetapi, kalau ngejual ke luar negeri, jangan murah-murah. Biasanya paling gampang, dari harga lokal kita itu kan sudah murah, dikruskan luar negeri sudah longgar banget. Kalikan dengan minimal 100%. Tapi saya rata-rata pasti ambil 3 atau 5 kali, bahkan ada yang sampai dengan 10 kali, ketika harga barang itu sangat murah di sini, dijual ke sana. Jadi parameternya ada data yang sudah bisa kita ambil di sana, jadikan benchmarking, atau jadikan perbandingan, jadikan perbandingan, sehingga Anda bisa menentukan harga jual itu berapa. Ada bocorannya di sana, tetangga yang jual berapa, atau berapa. Seperti kayak kita jual di market lokal juga, harga jualnya bisa menentukan dari komputer jual berapa sih, kayak gitu. Itu sih Pak Bas. Demikian Mbak Ni, Mbak Niwayan Sudanti. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Niwayan ya. Jadi seperti itu, bisa ditentukan sendiri. Jadi bisa 100%, 200%, 300%, kayak gitu. Karena sekali lagi, apabila kita menginginkan produk kita di nilai murah, maka silakan dijual ke luar negeri. Karena biasanya kalau kita menganggap bahwa ternyata Rp20.000 untuk harga produk kita yang 100 gram itu, nilai, ah ini mahal dan sebagainya ya, mungkin di Indonesia sudah jual di sini. Tetapi itu bahkan justru malah kebalikan di luar negeri. Jangankan Rp20.000, Rp50.000 saja untuk 100 gram masih tergolong murah ya Mas Dunia. Iya, betul. Jadi jangan khawatir Ibu-Ibu. Mungkin Ibu-Ibu sudah terlalu sering ditolak ya untuk harga Rp20.000 terlalu mahal ya. Jadi ya memang kita tidak tahu ya bahwa ternyata di luar negeri itu harga Rp20.000, bahkan Rp50.000 itu masih terlalu murah bagi mereka. Ya tentunya kita tahu lah ekonomi mereka sudah lebih tinggi daripada kita kan. Walaupun, walaupun yang akan membeli hal tersebut adalah orang Indonesia bahkan, mohon maaf, mungkin TKW ya, TKW yang mungkin di sini, ya berapa sih penghasilan TKW kalau yang di Indonesia kan kayak gitu ya. Tetapi kalau yang di luar negeri penghasilannya kan dolar. Dan dolar itu sudah sekian kali lipat dari rupiah. Seperti itu. Jadi jangan lihat apa pekerjanya, tapi berapa penghasilannya. Kayak gitu kan. Betul. Gajinya pakai dolar. Gajinya pakai dolar. Walaupun di sana, ngapain di sana, ah saya cuma tukang sampah. Tapi tukang sampahnya Singapura kan dolar Singapura. Asisten rumah tangga. Bahkan kalau Amerika, bahkan juga Euro, Euronya Eropa, kayak gitu. Itu sudah berkali lipat dari Indonesia. Oke, selanjutnya Mas Doni. Ini dari Mbak Isma Dumai. Ada tiga pertanyaan Mas Doni. Yang pertama tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Doni. Saat berjualan di Facebook Marketplace, atau di grup jual-beli, baik di Facebook sendiri, maupun Facebook saat berjualan di Facebook Marketplace, atau di grup jual-beli, terkadang mengalami kendala dengan ditolaknya jualan kita. Padahal bukan setiap hari upload jualan. Kita sudah coba ulang upload lagi, tetapi tetap saja ditolak. Bagaimana menghadapi hal seperti itu? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, tapi nanti kalau memang mau dijawab ulang oleh Mas Doni, silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Ismi, masih dari Mbak Ismi Dumai, jika kita ingin melakukan ekspor persyaratan, eh, jika kita ingin melakukan ekspor, persyaratan juga kan banyak. Di Dumai belum tahu info di mana kita bisa ekspor seperti yang moderator lakukan, mempunyai ekspedisi sendiri. Jika kami melakukan ekspor melalui daerah Bapak, apakah biaya juga akan mengalami lonjakan, dan bagaimana harga jual-beli yang kita lakukan. Jadi intinya Mbak Isma di Dumai ingin melakukan ekspor yang mudah, yang tadi diceritakan oleh Mas Doni, tetapi masih terbatasan di sana, apakah ada UKM ekspor, kayak gitu ya, ekspedisi UKM ekspor, kalau memang tidak ada, apakah bisa, apa namanya, bisa melakukan ekspor di daerah Bapak, berarti di daerahnya Mas Doni ya, di sana, kemudian biayanya bagaimana, lonjakannya. Nggak, Mas Doni. Oke, yang nomor satu, jualan ke luar negeri itu memang ada dua cara, pakai Facebook Marketplace, sama jualan di grup-grup yang ada di luar negeri. Jadi kayak pekerja rantau, terus grup TKI, TKW, dan sebagainya, banyak di sana. Cuman, kalau grup-grup itu kita harus nyari dulu. Kita harus nyari dulu, upload sesering mungkin di grup itu, maka pasti akan jualan. Kalau di Facebook Marketplace, seenaknya adalah kita bisa langsung mengarahkan anak panah kita ke negara yang dituju. Kalau masalah gagal dan sebagainya, nggak ada masalah, Ibu, seperti tadi ya caranya ya, kita akalin dengan gambar yang berbeda, dengan caption yang berbeda, itu pasti akan bisa menghasilkan. Kalau nggak, bisa coba lagi, sampai bisa. Jadi artinya ketika hal itu dilarang, Ibu, jangan pasukan dengan dipaksakan untuk dilarang itu. dialihkan, dialihkan dengan cara yang lain untuk bisa masuk ke sana. Dan uploadnya, kalau mau hasilnya banyak, ya uploadnya jangan sehari, sekali nge-upload, habis itu nggak upload lagi, itu nggak akan-akan menghasilkan lead. Yang dimaksud adalah, kita bisa menghasilkan maksimal adalah, satu hari, satu akun itu minimal 10 sampai dengan 20 upload. Anda punya berapa akun, kalikan aja di sana. Jadi makanya harus ada tim khusus, atau Anda punya waktu khusus buat mengerjakan ini. Tapi kalau Anda sekali, terus mengharapkan penghasilan dari sana, ya kalau menamanya rezeki bisa dapat. Tapi kalau nggak, ya effortnya kurang, Bu. Jadi kita pakai banyak akun. Jangan hanya satu akun. Terus kedua, kalau melakukan ekspor mudah, nggak ada masalah, Bu. Kita layani seluruh UKM yang ada di Indonesia. Not only di Jawa. Jadi ke Kalimantan juga dikirim ke kita. Ke Sumatera juga masih dikirim ke kita. Kita lagi setup untuk yang di Medan. Kalau dekat dengan Medan, nanti bisa dikirimkan ke Medan. Tapi kalaupun ongkos kirim lokal murah, jadi nanti bisa dikirimkan dulu ke Jawa, tinggal menambahkan aja. Nah, rangenya, semisal nih, contoh, Anda berkirim ke Malaysia. Existing yang sudah ada, ke Malaysia itu harganya sekitar 400 ribu untuk satu kilo. Nah, kalau dengan UKM ini, 100 ribu, berarti masih ada space 300 ribu. Satu kilonya kirim dari semisal Dumai ke Jawa itu adalah sekitar 20 ribu lah. 20 ribu satu kilo. Nah, masih ada 120, masih longgar. 300 dikurangi 20. Ya, belum lagi Anda tambahkan, semisal dari 100 tambahkan, dijual 200 tambahkan. Masih sangat longgar. Kenapa? Itu saya bilang tadi. Kalau harganya sudah murah, ongkirnya juga harus murah. Kalau ongkirnya pasti pakai ongkir yang mahal, itu harganya jadinya mahal. Nah, jadi, kalaupun Anda harus berkirim ke Jawa, dihitung-hitung, dan sebaliknya harus kirim lokal itu, ada beberapa provider yang hanya menerapkan paling 20 ribu atau berapa. Apalagi kalau sesama Jawa, cuma 10 ribu, satu kilonya. Jadi, nggak ada masalah. Sekarang sudah dibuat, semuanya jadi lebih mudah. Begitu Pak Bas. Oke, demikian ya. Jadi, ternyata sebenarnya mudah menggunakan Facebook Marketplace ya. Jadi, tinggal pembiasaannya saja. Dan untuk Facebook Marketplace, mengusung banyak dan sering. Seperti itu. Seringnya adalah sering... Kayak faktor kali. Faktor kali. Seringnya adalah sering upload, upload produk. Banyaknya adalah akunya yang banyak. Jadi, kalau bahasa saya adalah pasukan Facebook Marketplace, kayak gitu. Jadi, Facebook Marketplace ini itu harus banyak. Nah, dimana cara mendapatkan atau apa namanya, mempunyai Facebook Marketplace yang banyak. Padahal kan Facebook, akun Facebook ibu-ibu biasanya kan cuma satu ya. Satu aja nggak sering posting, apalagi harus banyak ya. Terus, udah banyak. Terus, bagaimana cara memanajemennya, mempostingnya, kayak gitu kan. Pertanyaannya banyak kayak gitu ya. Nanti kita bahas di grup aja lah. Nanti untuk manajemen Facebook Marketplace. Oke. Dari Mbak Isma tadi ya. Nah, kemudian sekarang dari Mbak Ismi. Nah, dari Mbak Ismi ini. Kakak ID, kakak ID apa bukan ini? Kayaknya enggak ya. Yang tadi Mbak Isma dari Dumai, sekarang Mbak Ismi dari Kepulauan Seribu. Marketplace Facebook bisa ekspor ke luar negeri itu berbayar atau gratis? Pertanyaan yang simpel. Yang saya ajarkan itu semuanya gratis. Tinggal bagaimana Anda mau untuk riset, untuk menjalankannya. Facebook semuanya gratis, kecuali Anda pakai Facebook Ad. Nah, kalau mau butuh Facebook Ad, misalnya saya enggak punya waktu, tapi saya punya uang nih buat bayar. Pakai Facebook Ad. Nanti kita bikin satu session khusus untuk Facebook Ad. Saya bisa ajarkan yang metode gratis atau metode berbayar. Yang selama ini saya ajarkan ke teman-teman ini adalah semuanya gratis. Enggak ada yang berbayar. Oke ya. Berarti gratis ya mas ya? Gratis. Sebenarnya sih gratis-gratis berbayar loh mbak. Soalnya pulsa kan pasti berbayar. Kita kan enggak sadar ya menggunakan Facebook ternyata menghabiskan kuota. Apalagi saat ber-Facebook kemudian melihat video yang ada di Facebook. Wah kuotanya langsung habis. Pasti habis itu. Oke, demikian mbak Ismi. Jadi bisa gratis, bisa berbayar ya. Untuk yang fitur Facebook Marketplace sendiri itu gratis dari Facebook. Memang sudah difasilitasi oleh Facebook. Tetapi kalau untuk mengoptimasinya bisa berbayar dengan menggunakan Facebook FB Ads. Facebook Ads. Oke, lanjut. Dari Rahmadaniah, Banjarmasin. Tadi dari Kepulauan Seribu kemudian kita ke Banjarmasin, Mas Doni. Oke, siap. Oke, pertanyaannya. Bagaimana menentukan harga dalam bentuk dolar? Apakah menyesuaikan kurs? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengiriman biasanya memakai ekspedisi apa untuk keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, apakah dikenakan pajak? Itu. Oke, satu nentukan harga dolar. Anda tinggal kurskan dengan dolar yang update saat ini. Pakai patokan saat ini, tinggal under berapa harga jual Anda, terus harga ongkos pengirimannya dan sebagainya. Kalau kita ngomong US dollar, ya sudah. Tinggal berapa yang Anda inginkan tadi dikurskan menjadi US dollar. Dollar saat ini. Dollar saat ini. dipakai seperti itu. Kalau mau aman, ya tinggal jangan terlalu mepet. Misal, dolar fluktuatifnya adalah berkisar di angka semisal sekarang 16 ribu atau 17 ribu. Anda mau dikurskan dengan berapa pun, monggo. Jadi kalau saya biasanya saya update dengan kurs yang saat ini, dikalikan untuk penjualan itu. Sebenarnya ada perubahan, ada note. Terus kedua, untuk pengiriman memakai jasa apa. Pakai yang termurah, mbak. Pakai yang termurah apa. Cuman kalau untuk teman-teman UKM, saya sudah sediakan namanya UKM Express. UKM Express Anda bisa pakai memakai itu. Tapi kalau ada yang lebih murah atau lebih anda nyaman, boleh nggak? Nggak harus ada kewajiban seperti itu. Jadi UKM-nya itu sudah kita kasih harga yang UKM gitu ya. Terus apakah dikirakan pajak? Untuk pajak di sini sudah nggak ada. Untuk barang pengiriman luar biasa sudah nggak ada pajak. Dan untuk penerima pun juga selama, selama. Jadi semarin saya telahkan ada kurir, ada KLM, PU, dan sebagainya. Kalau untuk kurir, selama batasnya itu dalam satu paket tidak melebihi, masing-masing negara punya aturan ya, cuman pakai patokannya gampang. Selama value barang itu tidak lebih dari 100 USD, maka barang itu nggak akan dikenakan pajak. Jadi patokannya, apakah dikenakan pajak, jawabannya adalah paling nggak, nggak. Jadi sudah termasuk semuanya, barang sudah sampai ke penerima dengan harga yang ditentukan tadi. Begitu. Oke, demikian ya, dari Mbak Rahma Dania. Jawabannya dari Mas Dwi, Wahonanur. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak ya. Oke, sekarang dari Host of Elma. Ini tadi saya hanya melihat akunnya dari Host of Elma, saya kurang tahu ini dari mana. Mas, mohon info untuk mengetahui gimana cara dan gimana pengurusan SPLK. SPLK. SPLK itu apa, Pak ya? Nah, saya juga kurang tahu. Mbak Elma, Mbak Elma apakah mengikuti Mbak Elma? Kalau di, di apa, di metode yang saya ajarkan ini sudah nggak, nggak diribetkan dengan dokumen apapun ya. Jadi, ketika kita mau ngurus apapun dan sebagainya, Anda nggak perlu ribet dengan itu gitu kan. Jadi, ketika kita konsepnya adalah ekspor mudah ini adalah kita pakai apa, International Courier tadi dalam batasan sampai dengan 30 kilogram sudah nggak perlu dokumen at all gitu kan. Jadi, Anda tinggal berkirim, layaknya Anda berkirim transaksi di antar pulau atau antar kota yang ada di sini. Jadi, dokumen dan sebagainya nggak jadi masalah gitu. Ya, mungkin memang sudah berpengalaman ekspor dengan skala besar itu. Akhirnya, kita akan berbagai macam dokumen dan pikirannya juga sudah dipenuhi dengan dokumen-dokumen, Pak. Jadi, mohon untuk dirubah persepsinya bahwa bagi UMKM silakan ubah persepsi bahwa untuk ekspor itu amat sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya ataupun dokumen yang ribet-ribet seperti itu. Jadi, mulailah dari sesuatu yang mudah dulu. untuk sesuatu yang lebih besar. Betul, untuk sesuatu yang lebih besar. Itu seperti itu ya. Ya, kita maklum lah Mas Doni bahwa ya mungkin ajaran yang kita dogma ya mungkin ya bahasanya. Kalau dogma yang ada di pikiran kita semuanya yang sudah berpuluh-puluh tahun mengakar di otak alam bawah sadar kita ya. Susah. otak kita itu luar biasa ya. Bahwa ekspor itu sulit dan sebagainya. Ribet. Container dan sebagainya. Dokumennya banyak. Dokumennya ribet banyak kayak gitu ya. Iya Pak. Itu yang memang luar biasa itu sudah berpuluhan tahun ya ada di otak-otak kita semuanya. Oke, selanjutnya. Setelah tadi dari Mbak Elma mohon maaf itu SPLK kami tidak mengetahui. Jadi, kalau memang Anda masih mengikuti Mbak Elma silakan bisa chat maksud dari pertanyaannya dari Mbak itu apa yang mengenai SPLK itu. Kemudian, dari Mas Purwanto Brau Kalimantan Timur bagaimana caranya jual ekspor postingan postingan yang kita upload tidak tertindih tidak ter ini ya tidak tertindih dan setiap kita upload bisa bertahan berapa jam atau berapa hari. Seperti itu. Moga Mas. Oke, kuncinya tadi itu Pak. Jadi, kita punya akun itu dalam satu hari itu postingnya jangan sekali. Postingnya berkali-kali Pak. Jadi, kalau misal ada akun itu nanti tanggelam sama postingan yang lain maka akan muncul lagi postingan yang lain. Terus, sama itu engagement Pak ya. Engagement, interaksi tadi makanya kita bikin di harga, di settingan itu orang itu jadi bertanya-tanya nih. Apakah masih ada harganya berapa dan sebagainya. Karena kita kasih harga yang orang itu jadi bertanya. Mereka bertanya melakukan aksi sebagai satu interaksi. Jadi, mereka tanya atau ketik apapun deh. Ketik apapun yang salah mereka mau ketik stok masih ada dan sebagainya. Itu dianggap sebagai interaksi. Karena paling gampangnya adalah itu tadi. Kita uploadnya jangan sedikit-sedikit. Jadi, satu akun kita upload sampai dengan 10-20 kali dalam satu hari. terus ada engagement yang masuk ke kita. Itu bisa bakal muncul terus di pencariannya. Itu sih simpelnya kayak gitu. Oke ya, demikian dari Mas Purwanto. Silahkan tadi semoga bisa mendengarkan jawabannya. Kemudian dari Kemudian dari Mas Aheng Purworejo. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Tapi tidak apa-apa saya jawab saya ini lagi pertanyaannya setelah setelah ada tadi sebenarnya sudah dijawab. Tapi monggo silahkan Mas Donnie. Oke, kalau hitung ongkir nanti bisa tanya ke saya. bisa direct tanya ke saya ongkir saya. Ada list untuk nanti mungkin saya share lah di grup saya sampaikan ke Pak Bas kalau untuk pengen tahu harga ongkir ke negara-negara seluruh dunia saya ada tabelnya nanti bisa di-share gitu kan. Jadi nanti ketika Anda menentukan harganya berapa sudah bisa muncul di sana. Itu adalah harga yang kita provide untuk yang KM Express seperti saya bilang tadi. Jadi nanti bisa ditanyakan detailnya seperti apa kita ada tabel ke seluruh negara dunia. Jadi ceknya di sana nanti Pak. Begitu. Oke, nanti mungkin bisa-besar ya sedikit ya di grup yang kekuinan ya. Baik, selanjutnya dari Mas Danang Wijaya. Ini tidak ada keterangan beliau dari mana. Pertanyaannya ada dua. Apakah produk kita bisa bersaing jika bayar di luar negeri Apakah produk kita bisa bersaing jika kita minta bayar di luar negeri untuk bayar di depan sebelum produk kita kirimkan? Kedua, apakah ada kurir atau marketplace ekspor yang bisa akomodasi payment COD seperti yang di marketplace Indonesia? Apakah kita bisa bersaing semua pengiriman yang ada yang saya kirimkan dari teman-teman UKM yang seluruh Indonesia itu semuanya transaksinya di depan Pak. Jadi tidak ada transaksi COD yang dibayarkan. Jadi kenapa? Transaksi COD itu resikonya gede Pak. Resikonya gede tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kalau ada ditanya apakah ada? Ada. Untuk negara tertentu ya. Jadi kalau untuk ke Hongkong jadi nanti kalau Anda punya customer di Hongkong dan sebagainya kita bisa layani COD. Kenapa? Karena kita sudah punya sistem yang ada di sana khusus Hongkong. Khusus Hongkong nanti Anda bisa semisal orang punya teman-teman diaspora di sana mau bayar tapi bayarnya di sana itu kita bisa jalankan itu. Jadi khusus Hongkong kita bisa COD. Yang negara lainnya pastikan sudah secure bahwa transaksi dilakukan di awal. Gitu. Gitu Pak Bas. Bentar. Ini Mbak Ilma. Mbak Ilma apakah masih mengikuti Mbak Ilma? Mongkong silakan bisa dibuka untuk unmute itunya. Masih Mas. Selamat siang. Silakan. Silakan Mbak Ilma tadi mengenai SP SPLK Mongkong silakan disampaikan kepada Mas. Selamat siang Mas. Ya siang Bu Ilma. Saya ada tawaran mau ikutin pameran kebetulan kayu. Jadi dari syarat dari syarat yang keluar negeri itu ada aturannya SPLK. Jadi dari dinas saya tanyakan mereka bilang urus dewe gitu loh. Surat izin untuk perkayu kan Ibu ya? Ya apa itu Mas? SPLK gitu. Oke. Itu jadi kalau SPLK sendiri mungkin surat izin yang khusus diperlukan untuk komoditi kayu gitu ya. Untuk komoditi kayu. Kalau selama ini yang kita bahas di sini adalah kita kita kirimkan yang tanpa dokumen ribet itu Ibu. Jadi semisal nanti itu skalanya sudah skala ekspor dalam skala besar Ibu. Dalam skala besar nanti Ibu dibutuhkan untuk itu. Jadi kalau masih bisa menggunakan yang metode yang kita pakai ini kalaupun ada pembelian dari sana dan sebagainya nanti Ibu kita bisa kita kita fasilitasi dengan itu gitu ya. Untuk dokumen dokumen yang diperlukan seperti itu nanti bisa kita kita arrange dengan pengiriman yang seperti ini. Tapi kalau untuk Ibu untuk dokumen itu ditanyakan ke pihak dinasannya Ibu itu masing-masing kalau kita ngomong dokumen dokumen kita itu kan banyak banget gitu ya. Saya gak apa satu persatu. Saya gak apa satu persatu untuk dokumen itu. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke pihak dinas yang terkait dokumen itu pengurusnya di mana. Oke mas. Makasih banyak mas. Iya Ibu Ilmah. Siap. Bu Ilmah Andi. Matur Sun. Terima kasih Bu Ilmah. Terima kasih banyaknya Andi. Oke selanjutnya mas. Tadi dari Mas Danang Wijaya. Selanjutnya dari Mbak Sidarian Idume. Apakah penjualan produk kita dikenakan biaya biaya dan pajak? Tidak. Tidak ada biaya dan pajak. Jadi harga yang sudah sudah di itu kalau untuk itu kan tidak perlu menggunakan karena dokumen kita kalau nanti sudah skalanya itu skala saya bilang tadi skala saya bilang tadi skalanya adalah ekspor dengan skala lebih besar dan sebagainya. Atau harga barang itu di atas 100 USD itu akan muncul seperti itu. Tapi kalau untuk case-case pengiriman dengan dengan konsep yang kita ajarkan ekspor mudah tadi tidak ada biaya-biaya lain-lain kecuali adalah biaya harga barang plus harga pengiriman. Sudah. Itu saja. Berarti harga barang dan harga plus biaya umkin. Pengiriman. Ya, kurir. Pengiriman itu sekali lagi kami ingatkan bahwa akan ada dua pengiriman yaitu dari tempat Anda ke drop point. Ke ini drop point. Ke drop point. Drop point-nya nanti akan kami share ada di grup ya. dari nanti Anda itu tempat drop point terdekat dari tempat dari lokasi Anda itu dimana saja. Itu seperti itu. Nanti akan di share oleh Mas Doni di grup. Kemudian dari drop point kemudian baru disampaikan atau di kirimkan ke negara tujuan. Jadi dua kali penghitungan okos kirimnya. Untuk dari tempat Anda ke drop point itu bisa menggunakan kurir setempat. Tiki, CNA, POS, dan sebagainya. Kemudian yang dari drop point ke negara tujuan itu baru bisa menggunakan salah satunya adalah UKM Express miliknya Mas Doni Wahono Anur. Seperti itu. Demikian ya. Jadi berulang kali kami ingatkan karena ini pertanyaannya juga berulang kali. Jadi saya pikir ada beberapa yang mungkin dari awal mungkin tidak mengikuti atau mungkin belum paham kayak gitu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang lain yang mungkin kok sudah tadi sudah dijelaskan dijelaskan lagi. karena ternyata ada pertanyaan yang bertanya mengenai hal yang sama seperti itu. Oke. Dari Mbak Sekar Larasati Bagaimana cara mencari channel di luar negeri untuk mengekspor produk tersebut? Bagaimana cara mencari channel di luar negeri untuk mengekspor produk tersebut? Kayaknya ketinggalan ini kayaknya. Kalau channel kita konsepnya kita nggak usah cari channel dan sebagainya karena kita as personal eksportir kita lakukan penjualannya secara mandiri pengiriman secara mandiri juga. Jadi di metode yang kita bikin ini saya nggak mau teman-teman UKM ini akan jadi supplier eksportir. Yang banyak terjadi sekarang adalah teman-teman UKM itu jadi supplier eksportir. Jadi produk Anda produknya sudah ekspor? Sudah, sudah ekspor. Yang ekspor siapa? Yang ekspor teman saya, broker saya, dan sebagainya. Anda dibeli dengan harga lokal, dijual mereka dengan harga internasional. Nah, di sini teman-teman UKM itu nggak perlu harus cari channel, nggak perlu harus cari buyer, itu cara lama. Cara kita, Anda melakukan penjualan Anda sendiri, Anda berkirim sendiri, untungnya 100% buat Anda sendiri. Harga produk Anda adalah produk lokal, tapi dengan harga jual global. Nah, itu. jadi dengan cara yang saya ajarkan tadi, itu Anda akan create pasar sendiri ya. Anda akan create toko sendiri, Anda akan create buyer, akan datang mencari Anda sendiri. Nggak perlu pakai cari buyer-buyer yang ditetapkan. Nah, itu yang banyak kejadian adalah itu yang terjadi. Jadi teman-teman jadi supplier eksportir, bukan the real eksportir. Itu sih. Jadi Anda bisa melakukan aktivitas penjualan sendiri, bertransaksi sendiri, pembayarannya sendiri, ngirimnya sendiri, ada dua keuntungan, harga barang Anda dapat untung, harga pengiriman Anda dapat untung. Di situ, targetnya adalah seperti itu. Gitu Pak Bas. Akhirnya untung untuk sendiri, kayak gitu ya. Untung sendiri. Baik. Tadi ya, pertanyaan dari Mbak Larasati ya. Kemudian, selanjutnya dari Mas Edi Suyanto. Pak, apakah bisa satu akun Facebook Marketplace upload banyak produk varian atau produk yang berbeda? Apakah satu akun Facebook Marketplace bisa upload banyak produk varian atau produk yang berbeda? Kalau ditanyanya bisa atau enggak, bisa. Tetapi kalau mau menggolongkan lebih mudah administrasinya, kalau Anda masih punya satu akun sih enggak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah akunnya banyak, nanti pusing. Jadi produk ini dijual di sini. Saya lebih gampang kategorinya adalah produk ini saya jual dengan akun ini ke negara ini. Itu lebih gampang. Karena Anda, kalau kita ngomong produknya banyak, biasanya kalau UKM kan produknya satu aja ya. Kecuali kalau Anda menjualkan produk dari UKM, UKM teman yang lain. Atau Anda berjualan, Anda enggak punya produk, tetapi yang menjualkan produk-produk yang lain, itu baru produknya banyak. Tapi kalau teman-teman UKM, produsen, itu produknya biasanya cuma satu atau dua lah, paling enggak. Jadi enggak banyak varian produk. Kalau tanya bisa, bisa. Tetapi kalau tanya lebih gampangnya adalah satu akun untuk satu produk untuk satu negara. Itu lebih gampang untuk monitoringnya. Monitoringnya ya. Betul. Ya, ada kemungkinan ini Mas Edisuyanto, mungkin, mungkin ya ini ya, mungkin beliau adalah reseller yang mempunyai varian produk. Kayak gitu. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Bisa kok. Tapi ya itu ribet nanti. Ribet ya. Ya. Walaupun sebenarnya tetap saja bisa saja ya. Karena dalam satu akun, bisa berbagai macam varian atau berbagai macam kategori ya. Seperti itu ya. Itu kalau akunnya satu, Pak. Kalau akunnya seratus. Kan kebanyakan UKM juga akunnya cuma satu, Mas. Kalau akunnya satu, kurang. Kalau akunnya satu, Anda pasti belum dapat penjualan dari sana. Ya, dapat sih. Dapat, tapi ya butuh waktu berapa lama dan sebagainya. Kita mulai dengan, artinya, dengan banyak akun itu akan lebih menguntungkan Anda. Anda sama kayak gini. Anda punya toko. Kalau tokonya satu, jualannya jadi satu toko. Tapi kalau toko kita banyak, ya toko kita akan menghasilkan banyak. Anda buka cabang. Buka cabang kalau toko fisik, Anda butuh waktu, butuh biaya yang banyak. Tapi kalau ini tokonya adalah toko virtual, nggak perlu banyak dana yang dikeluarkan. Jadi bikin aja yang banyak. Kenapa harus bikin satu? Gitu, maksud saya. Oke ya, demikian ya. Sekali lagi bahwa, jika ingin bermain di Facebook Marketplace, untuk awal, konsepnya Mas Doni adalah, yang pertama akunnya banyak. Demikian ya Mas Doni ya. Betul. Dan kemudian uploadnya sering. Jadi bagi ibu-ibu atau teman-teman sekalian, di sini kan kebanyakan ibu-ibu ya, kalau memang hanya mempunyai satu akun Facebook yang ada Marketplace-nya, nah itu minimal, yang pertama dilakukan adalah sering upload. Nah itu dulu. Nah setelah itu, kalau memang ada rezeki, silakan untuk membuat atau membeli akun Facebook yang sudah ada Marketplace-nya. Di mana belinya? Di online itu banyak sekali. Betul. Indonesia itu apa saja, apa saja bisa dijual. Bahkan sampai akun Facebook Marketplace itu banyak dijual di internet itu ya. 10 ribu paling, kalau enggak 20 ribu. Nah ya. Itu kalau beli satu Mas. Kalau beli 100. Terus kemudian pasti akan bertanya selanjutnya, nah Mas ini saya sudah punya 100. Nah terus gimana ini Mas cara mendalankannya, manajemennya? Nah sekali lagi, pertanyaan yang seperti itu nanti akan bisa kita diskusikan di grup ya, karena itu memang membutuhkan waktu. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Niwayan kembali bertanya. Ini kayaknya memang antusias sekali nih. Mau kirim ini Pak? Mau kirim? Bia aja bisa kirim ini. Betul. Mbak Niwayan, apakah mengikuti Mbak Niwayan? Silakan untuk di unmute. Silakan. Mbak Niwayan. Ya, halo. Selamat siang Pak Iman. Mas Doni. Ya, siang Mbak. Silakan Mbak Niwayan. Munggu. Iya, terima kasih kesempatannya. Kami posisinya di Denpasar ini, Mas. Oke. Kalau kirim barang dari Denpasar ke UKM Express, itu biasanya yang murah dan aman itu pakai apa? Karena selama ini kami pakai ekspedisi kayak JNE, JNT, itu lumayan harganya di Indonesia sendiri. Jadi, saya kayak kirim ke Jawa atau ke Kalimantan itu, lumayan itu harganya. per kilonya. 16.000 sampai 20.000an lah, sekilo ya, Bu. Ya, kalau Kalimantan kemarin sempat 45, Mas. Wih, mahal, Bu. Mahal banget. Iya. Ibu, kalau luar pulau. Apakah UKM Express? Lanjut, Bu. Lanjut, lanjut. Enggak. Kalau UKM Express, juga melayani antar pulau atau memang ekspor aja? Kita lebih fokus ke pengiriman luar negeri, Bu. Cuman kalau untuk yang lokal, kita biasanya gandeng kurir-kurir lokal, gitu ya. Jadi, kalau sama-sama Jawa sih, gampang sekarang itu pakai Real Express, Bu. Real Express itu dari manapun itu murah, sekilonya cuma seribu, gitu. Cuman kalau dari Denpasar kan nggak ada kereta ya. Kalau nggak ada kereta, biasanya Ibu pakai yang lebih murah lagi kalau kirimannya banyak. Kalau kirimannya, kilonya masih nggak banyak sih, nggak terlalu memberatkan, Bu. Karena kalau luar pulau itu biasanya kalau pas ada promo itu ada beberapa brand kayak Lion, gitu. Dia ngasih lebih murah luar pulau. Tapi kalau yang lebih murah biasanya ditetapkan sama itu, Ibu. Sama ekspedisi travel atau yang penumpang itu ya. Penumpang travel atau bus itu, itu bisa lebih murah. bisa lebih murah dari harga. Kalau banyak ya. Tapi kalau sedikit pakai ekspedisi lokal kayak JNE, JNT atau Lion Parcel, Wahana, gitu. Masih murah kok, Bu. Masih di angka sekitar ya nggak sampai 20 ribu lah. 16 ribuan lah. Paling 16 ribu sampai 20 ribu untuk per kilonya, gitu. Kalau kirimannya Ibu banyak, itu pakai yang murah ya pakai itu, Bu. Pakai apa? Kayak travel, kayak ekspedisi, kayak gitu-gitu. Itu lebih murah. Kayaknya, Mbak. Baik, Mas Iman. Mas Doni, makasih informasinya. Oke, Ibu. Ya, tadi kayaknya masih kemahalan itu ya, Mas Doni ya, harga ongkirnya ya. Ya. Diambilkan aja Ibu kalau ngatasi seperti itu, harganya dimasukkan jadi harga jual. Kenapa? Karena harga kirim kita, ya. Misal Ibu biasa kirim kemana nih? Contoh yang paling gampang yang saya apal banget itu kalau ke Malaysia aja lah. Ke Malaysia itu yang ada di luaran itu sekitar 400 ribuan. Kalau 350-400 lah. Kalau Ibu dengan kita nanti itu sudah kita ngomong 100 ribu, harga pengirimannya ditambahkan juga yang lokal. Ditambahkan lokal kan masih longgar tuh Ibu. Misal 100 atau 120 gitu kan. Ditambahkan 20 masih 140. Di luaran sudah 400. Kan masih longgar tuh. Ibu tambahkan aja. Nah, itu juga bukan jadi, jangan jadikan sebagai beban di produsen ya, di bayernya. Nah, jadi nanti biar bayar yang menanggung ada dua. Jadi ongkos keluar dari ini sama ongkos yang ada di lokalnya. Masih bisa kok, Bu. Karena harganya kita sudah di bawah, batas bawah gitu. Termasuk atau terkolong murah ya, Mas? Iya. Oke, nanti mungkin saya bisa chat lagi ke Mas Doni. Jadi harga barang saya, ongkos kirim ke UKM Express, terus nanti saya tunggu informasi ongkos kirim misalnya ke Kanada atau Amerika ya. Oke. Iya, Bu. Ya. Terima kasih banyak. Siap-siap, Ibu. Selamat-selamat, Bu. Sudanti. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini jelas sudah pionir ekspor ini. Sudah biasa ekspor ini. Ada yang membantu juga pakai JTR. JTR murah pakai truck ya. Pakai truck. Jadi minimal di charge-nya 10 kilo kalau JTR. JTR itu barang berapapun, kalau nggak sampai 10 kilo, di charge-nya 10 kilo. Itu lebih murah memang, tapi durasinya lebih panjang karena pakai trucking. Oke, ya. Baik, pertanyaan terakhir Mas Doni dari Mbak Junaida dan sebenarnya pertanyaan yang sudah berulang kali dan sudah ditanyakan dan juga sudah disisalkan oleh Mas Doni. Apakah pertanyaannya adalah apakah harus dalam standar yang besar kita bisa melakukan ekspor satu produk? Mbak Junaida. Itu monggol Mas Doni diulang lagi. Ini clue untuk sekaligus penutupan terakhir gitu ya. Satu kilo, satu piece, Anda bisa berangkatkan ke negara manapun seluruh dunia. Nggak perlu harus satu container, nggak perlu harus berapa CDM gitu kan. Jadi, Anda sudah bisa berangkatkan dengan metode yang kita pakai saat ini adalah kita akan ciptakan ribuan atau bahkan lebih banyak lagi personal eksportir. Dengan hanya satu kilogram atau satu piece pun kita sudah bisa berangkatkan ke seluruh negara tujuan asal produk Anda ada yang beli dan sudah bertransaksi di awal. Itu sih, Pak Bas. Terima kasih atas semua jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Doni, Pak Parang, selama dua hari, luar biasa. Dua pekan ya, Mas Deni ya? Iya, dua pekan. Terima kasih sekali waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Mas Doni. Sekedar informasi bagi teman-teman sekalian bahwa informasi ini itu sebenarnya berbayar. Sampai berapa, Mas Doni? 3,5 juta ya, Mas Deni ya? Tidak rame-raame, Pak. Iya, tidak rame-raame ya. Tapi alhamdulillah ini teman-teman sekalian adalah orang-orang yang beruntung luar biasa. Tidak sampai beruntung ya. Jadi Anda sudah bisa mendapatkan informasi yang senilai 3,5 juta gratis. Waduh, luar biasa kan? Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian jangan sungan-sungan dan juga jangan jangan bosen ya ketemu kita dari grup Ngapak ini. Duo-duo grup Ngapak ini ya. Kalau nggak Ngapak, nggak kepenak ini. Ya, begitulah dari kita. Baik, teman-teman sekalian. Sekarang sudah menunjukkan jam 11 lebih 8 ya. Saatnya kita mengakhiri session kita kali ini. Mudah ekspor online hanya dengan menggunakan Facebook Marketplace. Bagi teman-teman yang tadi ketinggalan, insya Allah nanti akan kita share videonya dan juga materinya di grup WA ya. Sekali lagi, jangan live. Jangan live group. Ya, eman-eman. Kalau bahasa jawanya itu eman-eman. Jangan live group. Silahkan. ditunggu kiriman satu kilogram pertamanya, Pak. Satu kilogram pertamanya. Oke. Jangan lupa ya, ini bukan hanya sekedar wawasan atau wacana. Oh, saya tahu. Itu saya tahu. Tapi Anda harus praktek. Iya. Praktek. Iya, harus praktek. Siapa sih yang pada zaman sekarang ini yang tidak mempunyai Facebook ya. Kan seperti itu kan. Semuanya pasti punya Facebook. Bahkan, siapa tadi namanya? Marsuki ya? Marsuki, Marsuki, Pak. Marsuki itu mengklaim bahwa penduduk Facebook itu sampai 3 miliar. Berarti 3 kali lipatnya penduduk dunia itu. Oh, iya. Nah, itu. Kan luar biasa sendiri. Berarti dia mempunyai dunia di dalam dunia. Apalagi kalau orang Indonesia, Pak. Satu orang bisa punya 100 akun, berapa kali. Nah, itu. Iya. Itu Anda salah satunya ya. Ini salah satu oknum ini yang mempunyai 100 akun dalam satu orang. Oke, demikian. Sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih. Dan silahkan ubah mindset-nya teman-teman bahwa yang namanya ekspor itu mudah. Ya. Ekspor itu mudah bisa hanya dengan menggunakan Facebook Marketplace saja. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Facebook ekspor itu bisa hanya dengan satu picis atau satu kilogram. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ekspor bisa tanpa dokumen ya. Jadi, jangan terlalu dipikirkan yang ribet-ribet dulu lah. Mulailah dengan sesuatu hal yang mudah untuk mencapai sesuatu hal yang besar. Itu seperti itu. Demikian, semoga quotes itu bisa menghantui teman-teman sekalian ya. Bahwa ekspor itu mudah. ekspor itu mudah, ekspor itu mudah, ekspor itu mudah. Seperti itu. Lakukan itu setiap hari. Dan tentunya setelah itu lakukan ya. Lakukan ekspor dengan menggunakan Facebook Marketplace. Sebelum kita tutup, saya ingatkan bahwa sekali lagi kita seperti biasa, kita mempunyai door press. Door itu pintu, press itu harga. Kita mempunyai door press. Tiga door press. Yang pertama adalah foto kontes ya. Silahkan bagi yang belum mengiriman foto kontes, silahkan untuk mengirikan foto kontes ke nomernya Mas Imam. Mas Imam, bukan ke nomernya saya, tapi ke nomernya Mas Imam. Kemudian yang kedua adalah yang bertanya tadi, Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah sekitar 20 pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaannya yang berbobot sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang ketiga, jangan lupa setelah ini, setelah ini, kita di grup akan ada quiz. siapa cepat dia dapat. Nanti akan ada hadiah bagi yang tercepat menjawab quiz yang nanti akan juga dipimpin oleh Mas Imam. Oke, demikian dari kami. Silahkan sebelum kita tutup, Mas Imam, untuk bisa memimpin foto session ya, sebelum kita tutup. Monggo silahkan. Dibuka semuanya, kameranya. Silahkan. Oke, sudah selesai semuanya ya. Terima kasih. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang sudah menghadiri training online rumah BUMN Purbalingga. Terima kasih atas kesematannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari dunia ngapak, duo ngapak, orang ngapak, orang kemampuan dari kami. Dan terima kasih pula dari Mas Doni Wahono Anur. Kita kembali lagi insya Allah bulan depan dan pekan depan insya Allah ya dengan tema yang luar biasa, dari kami terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.